Serial Pendekar Mabuk 088 Rahasia Bayangan Setan 1. Padang rumput menghijau bagai bentangan permadani yang menyegarkan mata. Ketinggian rumputnya rata-rata sebatas matuk kaki. Tentu saja rumput-rumput itu tumbuh dengan sendirinya, tak ada orang yang sengaja menanam rumput di tanah datar itu. Tapi anehnya ada orang yang merasa memiliki perkebunan rumput itu. Pendekar Mabuk tertawa pendek ketika mendengar padang rumput itu ada pemiliknya. Kalau perkebunan kopi, perkebunan karet, perkebunan tembakau, itu wajar. Tapi kalau perkebunan rumput, itu agak kurang ajar. Tapi orang itu mengaku sebagai pemilik perkebunan rumput ini, Soto Ujar Mahesagibas, pemuda berusia sekitar 20 tahun yang gemar mengenakan baju kuning dan celana hitam dengan rambut pendek memakai ikat kepala kuning merah. Kala itu, Mahesagibas mempunyai wajah yang biru legam, tampak habis dihajar seseorang hingga babak belur. Bahkan daun telinganya tampak sedikit robek dan berdarah. Rupanya ia habis dihajar oleh orang yang mengaku pemilik perkebunan rumput. Siapa orang itu, dan di mana tinggalnya tanya Soto Sinting setelah memberi minum Mahesagibas dengan tuak saktinya. Tuak itu membuat luka memar dan daun telinga yang robek menjadi pulih seperti tak pernah mengalami luka apapun. Orang yang mengaku sebagai pemilik perkebunan rumput itu adalah lelaki tua bertubuh kurus, berusia sekitar 60 tahun. Lelaki tua itu gemar mengenakan jubah biru dan celana hitam. Rambutnya abu-abu, panjang sepunggung, diikat dengan kain putih bagai pasukan berani mati. Ia memiliki jenggot pendek dan kumis tipis, semuanya berwarna abu-abu. Metu orang itu cekung, tapi lebar. Tulang pipinya tampak bertonjolan karena kurusnya, ia sering membawa tongkat hitam dengan ujung tongkat berbentuk bintang. Ia menyebut dirinya dengan nama wabah langit, ujar Mahesagibas menjelaskan kepada Suto. Rasa-rasanya memang ia pantas berjuluk wabah langit, karena rupanya mirip penyakit menular. Pendekar mabuk tertawa pelan. Geli juga melihat ungkapan kejengkelan Mahesagibas terhadap si wabah langit itu. Lalu, bagaimana mulanya sehingga kau bisa dihajarnya tanya Suto Sinting sambil masih duduk di bawah pohon rindang yang teduh itu? Aku berlari melintasi padang rumput itu. Kupikir, dengan melintasi padang rumput itu aku bisa memotong jalan dan menyusulmu. Tapi tiba-tiba setelah aku sampai di tanah berhutan jarang itu, aku diserang oleh si wabah langit. Mulanya aku lawan dia dengan jurus-jurus mautku sampai ia terdesak yaris jebol dadanya. Tapi aku tiba-tiba kasihan melihat ketuaannya. Lalu, ku tinggalkan dia dalam keadaan luka dalam. Tau-tau dah menyerangku dari belakang dan menghajarku sampai babak belur. Aku mencoba mengalah, sungkan melawan orang tua. Akhirnya aku berhasil melarikan diri dan bertemu denganmu di sini. Senyuh sinis pendekar mabuk menandakan dirinya tak percaya sepenuhnya dengan cerita Mahasagibas. Ia tahu, pelayan Seng Adipati Jayang Rana itu pandai membual. Seratus kata yang diucapkan hanya delapan kata yang benar, selebihnya adalah bualan. Pendekar mabuk juga tak percaya kalau Mahasagibas menghajar wabah langit hingga dada orang tua itu hampir jebol. Karenanya Suto hanya tertawa sinis bercampur geli. Singkatnya cerita, kau dihajar karena menginjak-injak perkebunan rumputnya? Ya, tapi dia juga sesumbar saat aku melarikan diri, sesumbar bagaimana pancing Suto. Dengan tak kaburnya si wabah langit itu berseru sambil mengangkat tongkatnya, dasar bocah tampan tak tahu diri. Awas kalau kau lewat sini lagi, kuremukan kepalamu yang seperti berlian itu. Panggil teman-temanmu, kalau perlu panggil si pendekar mabuk, suruh dia mebelamu datang kemari. Akanku beset-beset kulitnya, kucungkil matanya, kupotong lidahnya, dan kurontokan giginya. Meskipun kau mengaku teman si pendekar mabuk, kau pikir aku takut pada pendekar mabuk. Cuih! Plaak! Suto menampar paha mahasagibas, lalu buru-buru menyapu wajah dengan kain bajunya yang tak dikancinkan. Sialan kau! Kenapa pakai meludah segala bentak Suto? Memang dia pakai meludah segala. Aku cuma menirukan dia berseru di belakangku. Iya, tapi kau tak perlu pakai meludah di wajahku, setan geram Suto jengkel sekali. Aku tak sengaja, mahasagibas bersungut-sungut. Anggap saja kecelakaan kecil. Tak usah marah begitu. Tanda petik. Pada dasarnya, pendekar mabuk tetap tak percaya kalau si wabah langit lontarkan sesumbar sampai seperti itu. Pasti rekaan si mahasagibas sendiri biar aku marah pada wabah langit dan melabraknya pikir Suto dengan tersenyum-senyum. Pokoknya, kau dihina habis-habisan. Direndahkan oleh si wabah langit, diremahkan dan dianggap banci kalau tak berani melabraknya, tambah mahasagibas. Biar saja ujar Suto kalem, tampak tak mau menanggapi hasutan itu. Kau tak malu dianggap banci. Kenapa malu? Hanya dianggap banci saja, apa ruginya? Huh? Percuma punya sahabat sepertimu. Dianggap banci kok diam saja. Habis, apakah aku harus pakai beda dan gincu begitu dianggap banci oleh seseorang? Maksudku, marahlah. Marah kepada si wabah langit itu, biar dia tahu bahwa kau bukan pemuda banci. Ah, biarpun dia tak tahu, aku tahu kalau aku bukan banci, aku tak merasa kecewa. Uh geram mahasagibas sambil cemberut. Suto menertawakan, karena kedongkolan mahasagibas itulah yang diharapkan hadir dari sikap cueknya dengan hasutan itu. Kalau begitu aku tak mau ikut kau ke Bukit Lahat ujar mahasagibas dengan sewot. Memang seharusnya begitu. Bukankah sudah ku bilang, kau tetap tinggal bersama eyang panembahan panca lingga, sambil menunggu kedatangan perawan sinting kembali dari kadipatan madu sari. Tapi mengapa kau justru menyusulku? Siapa yang suruh? Mahayuni yang suruh sahut mahasagibas. Mahayuni khawatirkan dirimu. Dia takut terjadi apa-apa pada dirimu. Maka aku disuruh mendampingimu selama dalam perjalanan menuju Bukit Lahat Tomong Kosong. Mahayuni tak mungkin menyuruhmu, sebab dia tahu kau tak punya ilmu yang bisa diandalkan untuk membantuku jika menghadapi bahaya di perjalanan. Kalau dia mengkhawatirkan diriku, pasti dia sendiri yang akan menyusulku. Tak percaya ya sudah, mahasagibas bersungut-sungut cemberut. Suto hanya menertawakan dengan suara seperti orang menggumam. Pendekar mabuk memang sedang dalam perjalanan ke Bukit Lahat untuk mengejar si bayangan setan yang membawa lari Raden Rama Jiwana, menantu dari Adipati Jayangrana, bakal serial pendekar mabuk dalam episode Buronan Cinta Sekarat. Semula pengejaran itu dilakukan Suto, perawan sinting, dan mahasagibas ke arah Pulau Belacan. Karena disanalah setahu mereka negeri samudera kubur yang berada dalam kekuasaan si bayangan setan itu berada. Tetapi perahu yang mereka tumpangi itu pecah dihantamombak badai. Mereka terdampar di Pantai Porong dan bertemu dengan panembahan panca lingga, penguasa sekaligus ketua perguruan Pantai Porong. Bahkan mereka sempat membantu perguruan Pantai Porong dalam menumbangkan lawannya, Yaegin Cubarong, walau dalam pertarungan itu, Suto dibantu oleh Andani yang membantai seluruh murid Yaegin Cubarong dengan sadisnya. Belakangan diketahui, si Andani itu sebenarnya adalah si bayangan setan, alias perikah yang an, bakal serial pendekar mabuk dalam episode Pembantai Cantik. Tapi menurut keterangan dari penembahan panca lingga, negeri samudera kubur telah hancur delapan tahun yang lalu. Padahal Suto dan kedua sahabatnya itu baru melakukan perjalanan selama delapan hari. Sementara itu, ketika si bayangan setan telah berhasil menangkap Ramajiwana, ia memerintahkan para pengikutnya untuk pulang ke samudera kubur. Timbul pertanyaan dalam hati pendekar mabuk, apakah aku telah terlempar ke masa delapan tahun yang akan datang, di mana samudera kubur telah hancur? Barangkali ketika perahu kita terombang ambing-ombak dan masuk dalam pusaran air, saat itu kita sedang terlempar ke masa depan. Dan sekarang kita berada di masa depan, masa yang sebenarnya belum kita lalui ujar perawan sinting menanggapi pemikiran Suto tadi. Aku masih belum berani memastikan, sebab Eyang Panembahan sendiri tidak berani berkata begitu kepada kita, bukan? Tapi anehnya, mengapa ketika aku bertemu dengan Andani atau si bayangan setan, aku tidak melihatnya bersama Ramajiwana? Apakah Ramajiwana telah berhasil dibebaskan atau dibunuh? Jangan-jangan dimakan habis oleh perempuan yang doyan daging manusia itu timpal mahsagibas sambil bergidik merinding. Sebaiknya kau pulang ke Kadipatan Madusari dan meminta keterangan Adipati Jayangrana, apakah Ramajiwana sudah kembali atau belum, atau tak ada kabar beritanya sama sekali, kata Suto menugaskan si gadis berompi cekak warna ungu dengan tubuh seksi menggiurkan itu. Sementara itu, aku akan menuju ke Bukit Lahat. Aku akan mencari tahu, benarkah si bayangan setan ada di Bukit Lahat bersama para pengikutnya, termasuk si Gober dan si Melon Kuning itu? Aku bagaimana tanya mahsagibas? Kau tetap menunggu di sini, sampai perawan sinting datang. Aku akan segera kembali ke padepokan ini jika sudah mengetahui keadaan di Bukit Lahat yang sebenarnya. Jika benar si bayangan setan ada di sana, maka kita serang dia bersama-sama. Begitulah rencana yang telah disusun pendekar mabuk pada saat berada di padepokannya penambahan panca lingga. Perawan sinting pun pergi ke Kadipatan Madusari yang cukup jauh dan memakan waktu beberapa hari itu, sedangkan pendekar mabuk menyelidiki Bukit Lahat yang letaknya berbeda arah dengan kepergian perawan sinting. Tapi rupanya mahsagibas merasa tak enak sebagai tamu sendirian di perguruan pantai porong, sehingga ia menyusul suto melalui padang rumput, sampai akhirnya dihajar oleh wabah langit yang mengaku sebagai pemilik perkebunan rumput itu. Mahsagibas tetap ngotot, tak mau disuruh pulang. Jika terjadi bahaya yang menimpamu di perjalanan, lalu siapa yang akan melindungimu? Suto kata mahsagibas dengan berlagak menjadi pelindung suto. Apakah kau sanggup menjadi pelindungku? Siapa bilang begitu? Aku hanya bertanya, siapa yang akan melindungimu jika kau ditimpa bencana di perjalanan? Siapa? Jadi, maksudmu bukan kau yang akan melindungiku? Mana mungkin lalu mahsagibas bicara pelan sambil melengos, kecuali kalau kau percaya pada kesaktianku, itu lain persoalan. Pendekar mabuk terpaksa tertawa walau sebenarnya hatinya gondok melihat lagak mahsagibas yang sok berilmu tinggi, padahal dikejar anjing saja lari terbirik-birik. Mau tak mau pendekar mabuk akhirnya lanjutkan perjalanan menuju bukit lahat dengan didampingi si pembual, mahsagibas. Namun baru saja mereka meninggalkan tempat istirahat beberapa langkah, tiba-tiba perjalanan mereka harus berhenti lagi karena munculnya seorang lelaki tua berjubah biru dan berikat kepala putih. Lelaki itu melompat dari balik semak setinggi dada, dan tahu-tahu sudah menghadang langkah mereka berdua. Jaleek! Nah ah ah! Itu dia orangnya, Suto. Itu dia seru mahsagibas di antara kaget dan takut, ia segera ambil posisi di belakang Suto Sinting. Maksudmu siapa dia? Dia yang mengakui mempunyai perkebunan rumput dan bernama Wabah Langit. Lihat saja, wajahnya mirip penyakit muntaber, bukan bocah terkutuk. Geram si Wabah Langit dengan metu cekungnya memancarkan kemarahan kepada mahsagibas. Jangan seenaknya kau bicara, bocah terkutuk. Sekali lagi kau mengatakan wajahku seperti penjahit ember, ku hancurkan mulutmu. Penjahit ember gumam Suto. Rupanya dia agak mudek, mahsagibas. Bisiknya kepada mahsagibas. Mungkin kupingnya tersumbat rumput bisik mahsagibas juga. Lalu, Suto bicara kepada Wabah Langit dengan sikap ramah. Maaf, Ki Wabah Langit, temanku ini tidak mengatakan kau seperti penjahit ember. Kau salah dengar, Ki. Tidak mungkin aku salah dengar. Biar sudah tua tapi teling aku belum rusak. Bocah terkutuk itu tadi mengatakan wajahku seperti penjahit ember. Kau sangka aku tukang timba, hah bentaknya dengan angker. Wabah Langit bergegas maju, Suto dan mahsagibas mundur beberapa langkah. Tunggu dulu, Ki. Aku dengar sendiri, mahsagibas tidak mengatakan wajahmu seperti penjahit ember. Dia hanya mengatakan wajahmu seperti penyakit muntah berapa a-a tanda seru. Lebih parah lagi. Ku sembelih kau, bocah terkutuk geram wabah langit sambil hendak menyerang mahsagibas, namun berhasil ditahan oleh Suto dengan menghadangkan kedua tangan dan bersikap. Hormat. Maaf, maaf, temanku ini kalau bicara memang tak pernah pakai otak, sebab dia memang belum mempunyai otak. Mohon dia dimaklumi saja, Ki Wabah Langit. H-M-M-M-R-R-R. Kalau bukan memandang sikapmu yang hormat dan ramah kepadaku, sudah ku bantai si bocah terkutuk itu. Enak saja. Aku bukan bocah perkutut sentak mahsagibas. Sudah, sudah. Jangan ikut-ikutan budek. Dia mengatakan kau, bocah terkutuk. Bukan bocah perkutut hardi Suto sambil sedikit palingkan wajah ke belakang. Maksudku biar tambah rusak sekalian pendengarannya itu bisik mahsagibas. Jangan bisik-bisik. Itu menyinggung perasaanku bentak wabah langit. Maaf, Ki kata Suto dengan suara selalu keras biar tak salah dengar lagi, aku hanya mengingatkan mahsagibas agar jangan bersikap kurang ajar kepada orang tua sepertimu, Ki Wabah Langit. Nah, itu bagus sahut wabah langit dengan suaranya yang besar dan agak serak, menyeramkan. Siapa kau sebenarnya, anak muda? Aku belum pernah melihat anak muda segagah dirimu di daerah ini. Perkenalkan, aku bernama Suto dan temanku yang kau hajar tadi bernama Mahsagibas, Jawa pendekar mabuk dengan tetap sopan dan ramah. Ku mohon kau memaafkan kelancangan temanku tadi yang menginjak-injak perkebunan rumputmu itu, Ki Wabah Langit. Ku mohon kau jangan marah lagi kepadanya, HMMMRR geram wabah langit. Setiap dia mengeram, bulu kuduk mahsagibas merinding seketika. Bukan karena dia menginjak-injak perkebunan rumputku yang membuatku marah kepadanya. Tapi karena dia menginjak kepalaku saat aku tidur-tiduran di rumputan itu. Maka aku kejar dan ku hajar dia. Oh-oh, Suto sinting manggut-manggut sambil berpaling pandangi Mahsagibas. Yang dipandang diam saja dengan kepala tertunduk malu. Matanya sesekali melirik Suto, juga melirik Si Wabah Langit. Pantas diangamuk. Yang kau injak bukan perkebunan rumputnya, tapi kepalanya. Siapa orangnya yang tidak marah jika diinjak kepalanya? Tapi itu kan tidak sengaja Mahsagibas bersungut-sungut, masih tetap ngotot sebagai orang tak bersalah. Pendekar mabuk tak mau memperpanjang masalah itu. Ia segera berkata kepada Si Wabah Langit. Kalau begitu, sekali lagi aku sebagai temannya memohonkan ampun sebanyak-banyaknya kepadamu, Ki Wabah Langit. HMMMRR jawabnya dalam geram. Apa yang kalian lakukan di sekitar padang rumputku ini? Kami sedang menuju ke Bukit Lahat, Ki, jawab Suto dengan suara keras supaya jelas didengar Si Wabah Langit. Namun begitu Si Wabah Langit mendengar nama Bukit Lahat, pandangan matanya menjadi dingin, gerahamnya menggeletuk, genggaman tangannya pada tongkat diperkuat. Suto Sinting menjadi heran melihat perubahan aneh dalam wajah Si Wabah Langit. Kalian mau ke Bukit Lahat benar? Ki jawab Suto tegas. Tiba-tiba tongkat di tangan Wabah Langit itu menyambar kepala Suto Sinting dengan cepat sekali. W.S. Tentu saja pendekar mabuk sangat terkejut, dan secara refleks tangannya dipakai menangkis tongkat itu. Jiz. A.W. Pekik Suto sambil tangannya segera dikibas-kibaskan, ia sempat terpelanting beberapa langkah dan nyaris jatuh. Sedangkan Mahesa Gibas segera lari bersembunyi di balik pohon besar dengan wajah ketakutan. Gila. Pukulan tongkatnya seakan ingin meremukan tulang lenganku. U.H., linu semua sekujur tubuhku keluh Suto dalam hati. Ia segera mundur begitu melihat wabah langit maju mendekatinya. Mengapa kau memukulku, Ki seru Suto sambil menyeringai, tapi tangan kanannya segera meraih tali bumbung tuaknya yang sejak tadi menggantung di pundak. Tali itu melilip dalam genggaman Suto, sehingga bumbung tuak dapat digerakan kemana saja. Ternyata jawaban yang diperoleh Suto adalah tebasan tongkat yang memutar cepat melintasi atas kepalanya. Wuuu. Tongkat itu tiba-tiba berhenti di depan dan menyodok ke arah dada pendekar mabuk. Suuut. Bumbung tuak dihadangkan. Traaang. Duaar. Benturan ujung tongkat dengan bumbung tuak menimbulkan suara ledakan yang lumayan besarnya. Ledakan itu membuat Suto Sinting terpental ke belakang, namun tak sampai terjatuh juga. Rupanya kau punya kekuatan pada bumbung bambu itu, keparat geram si wabah langit. Tapi tak mungkin bisa menahan jurus tongkat seribu ini. Haaah tanda seru. Ws. Tongkat ditebaskan lagi, dan Suto Sinting menangkis dengan bumbung tuaknya dengan lompatan mundur. Traang. Terdengar bunyi seperti besi beradu dengan besi. Rupanya tongkat itu berisi tenaga dalam cukup tinggi yang dapat imbangi kekuatan tenaga sakti dalam bumbung tuak itu. Hanya saja, kali ini sekalipun tongkat sudah ditarik ke tangan pemiliknya, namun Suto Sinting merasa masih dihantam dengan tongkat secara bertubi-tubi. Tongkat itu tak terlihat wujudnya, namun angin tebasannya selalu datang mengancam tubuh Suto. Mau tak mau pendekar mabuk selalu berkelit dan menangkis hawa yang datang bagai sabetan tongkat itu. Terang, was, terang, terang, wes, wes, terang. Aneh. Tongkatnya sudah tidak bergerak tapi, hawanya masih saja menyerangku pikir Suto sambil bergerak mundur sebagai tanda bahwa dirinya mulai terdesak dan kebingungan melawan jurus tongkat seribu itu. Was, terang. Buuh, prak, wes, terang. Praak. Akau pekik Suto lagi karena kepalanya seperti dihantam tongkat dengan kencang dan berkekuatan tenaga dalam. Tubuh Suto Sinting sempat melintir dan jatuh karena pandangan matanya menjadi gelap setelah mendapat hantaman di kepalanya. Baah, buuh, baah, buuh. Suto Sinting dihajar oleh hantaman tongkat yang tak diketahui dari mana arahnya. Yang jelas ia memekik-mekik beberapa kali sambil berusaha menghindar dari tempat itu. Dan tubuh Suto mulai merasa memar. Pipinya sempat membiru bagai habis dihantam tongkat dengan keras. Pelipisnya sempat berdarah, dan tulang punggungnya terasa patah karena merasa dihantam tongkat beberapa kali. Zla'aap, zla'aap. Suto Sinting akhirnya pergunakan jurus gerak siluman untuk berkelebat cepat pergi dari tempat itu. Ia sengaja berdiri di belakang si wabah langit dengan pandangan mata masih buram. Kau yang mengawali permusuhan ini, wabah langit. Si Tua berjubah biru dan bercelana hitam itu terkejut mendengar suara Suto sudah ada di belakangnya. Maka ia pun segera berpaling memandang ke belakang. Tepat pada saat itu, pendekar mabuk pergunakan jurus jari guntur, berupa sentilan bertenaga dalam cukup tinggi. T.S. Buuu. T.S. Buuu. Heeh wabah langit tak sempat memekik. Ulu hatinya bagai ditendang kuda jantan yang sedang mengamuk. Tubuh kurusnya terlempar ke belakang hingga membentur pohon. Beruk. Ohia semakin mengerang kesakitan dengan sedikit terbungkuk. Suto Sinting tak memberi kesempatan bagi si wabah langit untuk membalas serangannya. Sentilan dari jurus jari guntur dilepaskan terus secara beruntun. Tes, 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 tes. Praak. Sentilan itu akhirnya kenai pelipis si wabah langit. Kepala pak tua itu tersentak ke samping dengan kuatnya dan membentur batang pohon. Beruk. Buuu pekiknya dengan darah mengalir dari telinga. Tes, tes. Trak, trak. A-a-o wabah langit memekik panjang karena matuk kakinya dihantam dengan sentilan maut pendekar mabuk itu. Kedua matuk kaki bagaikan pecah, wabah langit jatuh terduduk sambil menyeringai menahan sakit. Pendekar mabuk sengaja hentikan serangannya, namun ia tetap waspada. Sewaktu-waktu wabah langit ingin lepaskan jurus tongkat seribu lagi, ia akan menyentil pergelangan tangan itu dari jarak enam langkah. Jahanam kau. H-M-M-M-R-R-R geram wabah langit sambil berusaha berdiri, namun jatuh kembali. Seluruh tulang dan urat kaki bagaikan putus. Aku tak mengawalinya, pak tua ujar Suto Sinting. Kau yang mengawali permusuhan ini, sehingga aku terpaksa sekali melumpuhkanmu, pak tua. Aku belum melumpuh, setan belang. Aku masih bisa memecahkan batok kepalamu dari sini. Apa salahku sehingga kau tiba-tiba menyerangku, wabah langit? Aku sudah bersumpah akan membunuh orang Bukit Lahat dengan kera menyiksanya lebih dulu, seperti mereka menyiksa cucuku hingga tewas. Kalau begitu kau salah duga, kaki wabah langit, ujar Suto mulai mengurangi ketegangannya. Aku bukan orang Bukit Lahat. Jangan dusai dirimu sendiri kalau kau tak berani hadapi dendamku ini, kunyuk. Aku memang bukan orang Bukit Lahat. Justru aku ingin pergi ke Bukit Lahat untuk mengejar si bayangan setan itu. Wabah langit diam sejenak, namun masih keluarkan geram yang membuat mahasagibas merinding lagi, walau tetap bersembunyi di balik pohon besar itu. Pandangan mata wabah langit masih tetap tajam dan memancarkan dendam, namun beberapa kejap kemudian ekspresi wajah itu mulai tampak keragu-ragu. Tanda Bintang 2. Pondok Kayu di dalam hutan mempunyai menara pengawas cukup tinggi. Menara pengawas itu terbuat dari 4 batang pohon kelapa yang diberi tangga dari akar-akaran. Bagian atasnya dibangun sebuah gubuk kecil yang terduh dan nyaman beratap rumbia. Pondok yang memiliki menara pengawas cukup tinggi itu adalah kediaman si wabah langit. Hari itu, pendekar mabuk dan mahasagibas dibawa ke pondok tersebut setelah wabah langit percaya bahwa Suto dan mahasagibas bukan orangnya si bayangan setan. Rupanya lelaki tua itu menyimpan dendam kepada si bayangan setan, sehingga ia menjadi cepat curiga terhadap orang yang ingin menuju ke Bukit Lahat. Hutan ini adalah lereng terendah untuk menuju ke Bukit Lahat, ujar si wabah langit setelah lukanya disembuhkan dengan meminum tuaknya Suto. Tentu saja Suto pun mengobati dirinya dengan meminum tuak itu juga. Berapa lama ki wabah langit tinggal di sini? Hampir 24 purnama. Ku bangun. Pondok ini sebagai tempat untuk menghadang orang-orang yang datang dan pergi dari Bukit Lahat. Selama ini aku mengincar si bayangan setan, namun tak pernah berhasil berhadapan dengannya. Dia memang licik, gerakannya cepat dan menyerupai hantu tanpa wujud. Mahasagibas ikut dengarkan kata-kata wabah langit, namun posisi duduknya yang bersilat tetap berada di belakang Suto Sinting, ia masih takut terhadap tokoh tua yang galak dan kasar itu. Bahkan kadang ia menjadi merinding sendiri jika bertepatan adu pandang dengan wabah langit. Maafkan aku kalau tadi aku telah bertindak bodoh dengan menyerangmu. Ku sangka kau adalah orangnya si bayangan setan tutur wabah langit dengan sikap ksatria sekali. Semua ini ada manfaatnya, ki. Tak perluka sesali hal itu. Aku lebih suka jika kau mau menceritakan apa yang kau ketahui tentang si bayangan setan itu, ujar Suto Sinting dengan sikap menghormat sekali. Aku pernah punya cucu tunggal bernama Danang Pradana. Ia kubesarkan sejak usia 8 tahun, yaitu sejak kedua orang tuanya tewas karena bencana alam. Danang Pradana tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan tampan sepertimu. Tapi pada suatu hari, ia diculik oleh si bayangan setan dengan bujukan mesumnya. Kuakui, cucuku memang matuk keranjang, sehingga mudah jatuh dalam rayuan seorang perempuan. Entah sifat siapa yang diwarisinya itu. Mungkin sifat kakeknya, celetuk mah sagibas pelan sekali. Tapi karena jarak mereka dengan wabah langit hanya dua langkah, maka celetukan itu didengar oleh si wabah langit. Pak tua itu memandang mah sagibas dengan tajam, membuat mah sagibas salah tingkah menyembunyikan rasa takutnya. Akhirnya ia bergeser ke kiri agar wajahnya tertutup punggung suto. Wabah langit berkata datar, semasa masih muda memang aku matuk keranjang, tapi sekarang sudah tidak lagi. Catat dalam otakmu, bocah terkutuk, sekarang sudah tidak lagi. Pendekar mabuk hanya tersenyum kalem, padahal ia ingin tertawa lepas melihat keangkeran si wabah langit yang menurutnya angker-angker kocak itu. Sejak cucuku diculik, aku selalu mengejar si bayangan setan, tapi tak pernah berhasil menangkapnya. Bahkan memergoki wujudnya pun tak pernah. Tapi menurut beberapa orang yang pernah melihat wujudnya, si bayangan setan adalah seorang wanita cantik yang menggiurkan dengan tato gambar kupu-kupu di pahanya. Kupu-kupunya betina atau jantan selama sagibas, bagai celetukan tak sengaja. Wabah langit menyentak, aku tak sempat memeriksanya, tolol. Setelah diam sesaat, ia berkata lagi, mungkin aku tak akan sanggup memeriksa tato di paha, sebab letaknya dekat dengan pusat tegangan tinggi. Pendekar mabuk tertawa pelan, ditahan agar tak lebih keras dari itu. Sementara si mahasagibas cekikikan di belakang pendekar mabuk, dan wabah langit tetap berwajah angker, tanpa senyum sedikitpun, namun tak setegang tadi. Sejak cucuku dibawa lari oleh si bayangan setan, aku selalu memburunya, sampai terakhir kali ku dengar ia bersarang di Bukit Lahat. Kucoba menyelidiki Bukit Lahat, tapi tak pernah ku temukan di mana letak sarangnya itu. Satu-satunya jalan, ku hadang dia di sini. Ku bangun pondok ini dan akan ku tinggalkan setelah si bayangan setan berhasil ku bunuh. Tentang nasib cucumu sendiri itu bagaimana, kitanya Suto. Kabar yang ku dengar dari seorang anak buah si bayangan setan yang berhasil ku cederai itu, ia mengatakan bahwa danang peradana telah dibunuh, sebagian dagingnya dimakan oleh perempuan itu. Bejat sekali perempuan itu. Jahanam tingkat tinggi dia geram si wabah langit sambil matanya menerawang penuh kobaran api dendam kesumat yang agaknya sulit dipadamkan. Selama aku di sini, sudah lebih dari 20 orangnya si bayangan setan yang mati ku bunuh dan mayatnya ku buang ke jurang sebelah timur sana. Setiap orang Bukit Lahat yang berpapasan dengan ku tak pernah ku beri kesempatan berumur panjang. Tapi selama ini, si bayangan setan tak pernah berhasil ku bergoki. Itu yang membuatku jengkel dan penasaran, sehingga bertekad tetap di sini sebelum bertemu bayangan setan. Pendekar mabuk menggut-manggut dan menggumam lirih. Setelah sama-sama bungkam beberapa hlaan nafas, Soto pun mulai perdengarkan suaranya lagi. Tahukah kau tentang samudera kubur yang dulu menjadi pusat kekuasaan si bayangan setan? Oh, yang ada di Pulau Belacan. Itu sudah tak ada. Sudah hancur dan membuat si bayangan setan mengungsi berpindah-pindah tempat, sampai akhirnya ia temukan Bukit Lahat sebagai tempat yang mungkin menurutnya cukup aman untuk bersembunyi sambil menyusun kekuatan kembali. Beberapa hari yang lalu ku dengar ia perintahkan orang-orangnya yang menyerang Kadipatan Madusari untuk kembali ke samudera kubur. Lalu, tanda petik. Bukit Lahat adalah samudera kubur sahut wabah langit. Baginya, di mana ia tinggal, disitulah samudera kubur. Mereka tak pernah menyebut Bukit Lahat. Mereka menyebutnya samudera kubur. Sebab di mana mereka tinggal, tempat itu akan menjadi kuburan bagi tulang-tulang para korbannya. Tulang-tulang itu sangat banyak dan menyerupai samudera, sehingga di mana mereka tinggal, tempat itu akan disebut sebagai samudera kubur. Oh-oh-oh, Suto Sinting manggut-manggut. Kini ia telah mendapatkan jawaban dari pertanyaannya sendiri tentang samudera kubur dan masa kehancuran samudera kubur delapan tahun yang silam. Kalau begitu, Rama Jiwana dibawanya ke Bukit Lahat, bukan ke Pulau Belacan Ujar Suto. Tadi ia telah ceritakan misinya sebelum dibawa ke pondok, termasuk tentang Andani. Ya, tetapi jika kau tadi bercerita pernah bertemu dengan wanita cantik bertato kupu-kupu di pahanya dan dia dalam keadaan sendirian, itu berarti Rama Jiwana telah dibunuhnya, dimakan sebagian dagingnya, lalu dikubur seenaknya sisa tulang dan daging si Rama Jiwana itu. Selama ia bersama pria yang sedang digandrunginya, ia tak akan mencari lelaki lain. Keterangan itu ku dapat dari salah seorang pengikutnya yang pernah ku siksa. Bagaimana menurutmu jika aku pergi ke Bukit Lahat itu, Ki? Kau tidak akan menemukan apa-apa, selain beberapa gundukan tanah yang jika dibongkar berisi tulang belulang para korban bayangan setan. Salah-salah kau akan masuk dalam perangkapnya dan tertawan oleh si perempuan cantik berjiwa setan itu. Setelah diam sesaat, pendekar mabuk ajukan tanya lagi, ku pikir, bukit itu harus dihancurkan hingga rata dengan tanah. Bagaimana pendapatmu jika ku lakukan hal itu, Ki? Jangan. Salah-salah tindakanmu akan merenggut korban yang tak tahu menahu tentang si bayangan setan, jawab wabah langit dengan metu cekung masih tetap memandang dengan tajam dan menyeramkan. Kalau tak memperhitungkan timbulnya korban tak bersalah, sudah dari dulu ku lakukan hal itu terhadap Bukit Lahat. Tapi di seberang Bukit Lahat, ada perkampungan penduduk yang seluruh penghuninya terserang penyakit kusta. Mereka sengaja menghabiskan sisa hidupnya di perkampungan itu. Jika bukit tersebut kau hancurkan, maka ledakannya akan menimbun perkampungan orang-orang kusta itu. Kasihan mereka. Pendekar mabuk menggut-manggut. Dalam hatinya sempat bergumam, ternyata orang ini punya hati yang lembut dan tidak seburuk rupanya, ia memang tampak galak, angker, dan kasar, namun sebenarnya jiwanya selembut sutra. Tak kusangka wabah langit punya perhitungan sematang itu. Tiba-tiba Mahesagibas angkat bicara, khususnya ditujukan kepada suto. Mungkin si bayangan setan bersembunyi di kampung kusta itu. Soalnya kalau dia ada di sana, orang-orang yang sehat seperti kita tak ada yang berani mendekati perkampungan itu, karena takut tertular penyakit kusta. Wabah langit menyahut, mana mungkin. Apakah kau pikir si bayangan setan tidak takut ketularan penyakit kusta juga? Loh, siapa tahu dia punya baju anti kusta Mahesagibas agak ngotot. Baju anti senjata tajam memang pernah ku dengar. Ilmu anti senjata tajam juga pernah ku dengar. Tapi kalau baju anti kusta itu, nenekmu yang merajutnya, ya kata wabah langit dengan nada dongkol, membuat suto sinting akhirnya tertawa walau tak bersuara keras. Mahesagibas cemberut dan tundukan kepala, karena matuh, tajam si wabah langit tertuju kepadanya. Ketika mereka sama-sama bungkam dan keheningan tercipta beberapa saat, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara jeritan yang memanjang. Jeritan itu berasal dari tempat yang tak berbegitu jauh. Mereka bertiga terperanjat kaget dan saling pandang. Suara jeritan ucap Mahesagibas dengan tegang. Itu suara jeritan, bukan suara jahitan. Tolol bentak wabah langit. Mahesagibas ingin ngotot membenarkan ucapannya, tapi pendekar mabuk memberi isyarat agar hal itu tak perlu dibahas. Mereka segera keluar dari pondok. Belegaar. Baru saja mereka tiba di depan pondok, mereka disambut oleh suara ledakan yang menggetarkan tanah bagai dilanda gempa. Wabah langit berbicara sendiri. Sepertinya berasal dari perkebunan rumputku. Baru saja Suto Sinting ingin menanyakan tentang perkebunan rumput itu, tahu-tahu wabah langit telah sentakan kakinya ke tanah dan tubuhnya melesat ke atas dalam gerakan bersalto naik beberapa kali. Wuk, 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 wuk. Dalam sekejap ia sudah tiba di atas menara pengawas. Bahkan sempat sedikit merusakkan tepian atap gubuk pengawas itu. Rupanya dari atas menara pengawas itulah si wabah langit mengintai mangsanya, menunggu lewatnya si bayangan setan. Orang tua itu goblok, ya ujar mahasagibas kepada Suto. Buat apa diberi tangga dari akar kalau naiknya ke sana pakai lompatan begitu. Keadaan darurat, jadi dia melakukannya dengan ilmu peringan tubuh. Kurasa dia cuma pamer ilmu di depanmu, Suto. Dia sangka kau tidak bisa lakukan hal itu. HMM Suto hanya tersenyum tawar. Atau mungkin kau memang tak bisa melakukannya mungkin tak bisa jawab Suto yang tak mau tergoda oleh bujukan mahasagibas untuk bersaing dengan ilmunya wabah langit. Suto, naiklah. Ada pertarungan di perkebunan rumputku itu. Barangkali kau mengenali mereka yang sedang bertarung seru wabah langit. Baik, Ki. Aku akan menyusulmu, jawab Suto, dan mahasagibas tampak ceria girang. Ia mundur beberapa langkah memberi tempat pada Suto Sinting untuk lakukan lompatan seperti wabah langit tadi. Ayo, Suto. Lakukan seperti dia tadi. Suto mundur beberapa langkah, bersiap untuk melompat. Mahasagibas menghitung. Satu, dua, tiga, huuu. Pendekar mabuk berlari tiga langkah, lalu menyambar tangga akar dan mendaki tangga seperti layaknya orang tak berilmu. Huuu. Ku kira mau lompat pakai tenaga peringan tubuh, tak taunya cuma mau menyambar tangga dan naik seperti beruk memanjat pohon kelapa. Sial gerutu mahasagibas dengan bersungut-sungut. Di atas menara pengawas, wabah langit menunjukkan tempat pertarungan tersebut. Pendekar mabuk melihat dua orang bertarung di padang rumput. Mereka tampak jelas sekali, karena tak ada pohon ataupun batu yang mengganggu pandangan mereka. Aku tidak kenal siapa mereka, siapa tahu kau mengenalinya. HMM, aku hanya mengenali yang berbaju kuning itu, Ki. Siapa yang berbaju kuning itu? Dia salah satu orang kepercayaan si bayangan setan yang bernama Melon Kuning. Dia kekayaan si bayangan setan orang kepercayaan Ralat Subto agak keras. Oha tanda seru. Haram jadah kalau begitu. Bukan. Namanya bukan haram jadah, tapi Melon Kuning. Iya, aku dengar sentak wabah langit. Tapi orang itu adalah haram jadah. Artinya harus kumusnahkan secepatnya. Apalagi dia menginjak-injak perkebunan rumputku, itu sama saja menginjak-injak nasyuku. Nasi tanda seru gumam suto heran. Sebelum si bayangan setan mati, aku tak akan makan nasi. Aku akan makan rumput. Oleh sebab itu, ku piara rumput-rumput itu sebagai makananku jika aku merasa lapar. Bla'aab. Tiba-tiba orang tua itu lenyap dengan tinggalkan letupan kecil yang berasap sangat tipis. Suto Sinting sempat kaget dan kebingungan sendiri, ia mencari ke bawah, yang ada hanya Mahesa Gibas. Wabah langit ada di situ, Mahesa. Tidak ada. Bukankah dia ada di atas bersamamu hilang? Wah, mungkin digondol codot. Pendekar mabuk memandang ke arah padang rumput karena mendengar suara ledakan tadi. Ternyata wabah langit sudah ada di sana. Methus Suto terkesiap dan hati pun membatin, gila. Ternyata dia punya ilmu tinggi juga. Tau-tau sudah berada di sana. Seperti ilmunya batuk maragam, sejauh Meta memandang, sejauh itu pula ia bisa pindah tempat dalam sekejap. Oh, aku akan ke sana untuk melihat lebih dekat lagi. Zla'aab, zla'aab, zla'aab. Suto Sinting menggunakan jurus gerak siluman. Pucuk-pucuk dedaunan dijadikan tempat berpijak tanpa membuat daun-daun itu bergerak. Ilmu peringan tubuhnya kali ini digunakan pula tanpa kesan pamer kepada Mahesagibas atau si wabah langit. Dalam sekejap ia sudah tiba di ladang rumput. Tapi Mahesagibas tak mengetahui hal itu. Melon kuning nyaris berhasil membunuh si gadis yang menjadi lawannya. Tendangan mautnya yang dapat keluarkan cahaya merah menyebar itu telah berhasil kenaidada si gadis berbaju hitam dan bercelana sebetis warna hitam pula. Kahaya merah menyebar mempunyai kekuatan yang membakar sekaligus menghancurkan benda apapun yang dikenainya. Dada si gadis tampak hitam sampai sebatas leher dan berlubang-lubang sebesar paku. Gadis itu terkapar di rumputan dalam keadaan sekarat. Melon kuning lakukan lompatan bersama pedangnya yang siap dihujamkan ke perut si gadis. Tapi pada waktu itu sebuah tenaga padat menghantamnya, buah. Melon kuning yang bertubuh tegap dan kekar itu terpental sejauh sepuluh langkah. WS. Beruk. Saat itulah ia melihat seraut wajah tua yang angker berjubah biru dengan ikat kepala putih. Wabah langit memandanginya penuh kobaran api dendam, ia tak pedulikan keadaan si gadis. Seluruh perhatiannya terpusat pada lelaki berusia sekitar 50 tahun yang mengenakan pakaian serba kuning itu. Lelaki itu bangkit sambil menggeram setelah terbanting bagaikan karung beras dilemparkan dari atas punggung kuda. Matanya yang kecil memandang ganas kepada wabah langit. Pedangnya digenggam lebih kuat lagi, sambil suaranya berseru dengan lantang. Siapa kau, tua sekarat? Wabah langit tidak menjawab, justru balik bertanya, benarkah kau orangnya si bayangan setan? Benar jawabnya tegas. Kalau kau ingin kenal. Denganku, akulah si melon kuning, orang andalan bayangan setan. Tanpa banyak bicara lagi, wabah langit menerjang melon kuning dengan tongkat dihentakan ke depan. WS, suut. Dari ujung tongkat itu keluar sinar biru lurus. Kla'a'ap. Melon kuning menghadang sinar biru itu dengan pedangnya, sehingga sinar itu bukan menghantam dada melainkan menghantam pedangnya yang mengeluarkan asap kuning. Bela'ar. Melon kuning terlempar oleh gelombang ledakan yang timbul dan sempat menggertakan pedang rumput itu. Wabah langit hanya terpelanting ke belakang, namun tak sempat jatuh, ia tertumpu pada tongkatnya hingga tetap berdiri dengan kaki sedikit ditekuk. Pada saat itu, pendekar mabuk tiba di tempat dan segera menolong gadis berbaju hitam. Mulut si gadis yang tercengap-cengap dalam keadaan nyawa hampir lepas itu segera diguyur dengan tuak. Sebagian tuak tertelan oleh si gadis. Kejap berikutnya, gadis itu tersedak dan terbatuk-batuk. Namun luka hangusnya mulai menyurut, lubang-lubang sebesar paku mulai merapat. Pendekar mabuk tak risaukan gadis itu lagi. Kini perhatiannya tertuju ke arah pertarungan wabah langit dengan melon kuning. Agaknya wabah langit tak ingin beri kesempatan kepada orangnya si bayangan setan sedikit pun. Ia segera menyerang dengan kibasan tongkatnya. Wuut, Wuut, Wuut. Setiap kibasan tongkat menaburkan serbuk putih berkilauan. Serbuk itu jelas serbuk beracun. Tapi melon kuning segera sentakan tangan kirinya yang menyemburkan asap kuning bersama cukup kencang. Wuut, serbuk mengkilap itu berbalik menerjang wabah langit. Wurs, ah-ah-ah wabah langit memekik sambil terhuyung-huyung mundur. Matanya menjadi buta, tubuhnya mulai berasap, ia terkena jurus mautnya sendiri. Terimalah ajalmu ini, tua keropos. Ha-ah-ah, melon kuning lakukan lompatan cepat dengan pedang berasap kuning ditebaskan ke arah kepala wabah langit. Wuut, namun sebelum pedang itu membelah kepala si wabah langit, pendekar mabuk sudah lebih dulu berkelebat menerjang bersama bumbung tuaknya. Zla-ah-ah, tra-ah-ang. Pedang itu mengenai bumbung tuak, memercikan bunga api yang menyambar ke wajah si melon kuning sendiri. Wuurs, ah-ah-ah-ah. Dan kaki Suto Sinting menendang dengan cepat ke dada melon kuning. Jiz. Wuut, beruk. Melon kuning jatuh terkapar dalam jarak tujuh langkah. Pendekar mabuk segera daratkan kakinya ke tanah, lima langkah dari samping kanan si wabah langit. Pada saat itu, wabah langit mengerjap-mengerjapkan matanya. Metu itu mengucurkan darah bersama kulit tubuhnya yang mulai mengelupas mengerikan. Namun samar-samar ia masih bisa melihat bayangan warna kuning yang segera bangkit dari kejatuhannya. Wabah langit segera sentakan tongkatnya sambil kakinya menghentak ke bumi. Duh, wuss. Kelahap. Seberkas sinar biru berbentuk bintang melesat dari kepala tongkat tersebut. Sinar itu sangat cepat dan tak sempat ditangkis maupun dihindari oleh melon kuning yang baru saja bangkit itu. Keraas. Ak-a-ah-r. Sinar biru berbentuk bintang menerjang leher melon kuning. Leher itu langsung putus tanpa permisi lagi. Tak ada ledakan, tak ada suara apapun kecuali suara napas yang serak dari mulut melon kuning. Kejap berikut, kepala si melon kuning jatuh dan menggelinding di rumputan. Blu-u-u Sedangkan sinar biru berbentuk bintang itu melayang memutar arah dan ketika wabah langit mengangkat tongkatnya dengan kepala tertunduk, sinar biru itu masuk kembali ke kepala tongkat yang berbentuk bintang. Su-ur. Oh wabah langit sendiri jatuh berlutut, kekuatannya semakin menipis menahan rasa sakit. Kulit tubuhnya makin mengelupas, menampakkan rona merah daging yang mengerikan. Ki wabah langit tanda seru sentak suto sinting dengan tegang, ia buru-buru hampiri orang tua itu, tapi tak tahu harus memegang bagian apanya, karena semua kulit tubuh mengelupas dan tentu saja sangat perih. Pengadahkan kepalamu, buka mulutmu, lekas lakukan, ki suto sinting tampak panik sekali. Untung si wabah langit mau lakukan perintah itu, sehingga suto sinting segera menuangkan tuaknya ke mulut si wabah langit. Si gadis berpakaian hitam itu segera hampiri wabah langit. Rupanya ia telah sehat, tak merasakan sakit sedikit pun, bahkan ia merasa tubuhnya lebih segar dari sebelumnya. Langkahnya terhenti ketika matanya beradu pandang dengan suto sinting, ia terperangah dengan bibir ranumnya yang menggeirahkan itu mereka indah. Oh oh tanda seru metubundar bening itu pun terbelalak ketika suto sinting sunggingkan senyum tipis kepadanya. Kalau boleh ku tahu, siapa namamu? Nona tanya suto sinting tanpa pedulikan si wabah langit yang jatuh tersungkur ke depan setelah menenggak tuaknya suto beberapa teguk tadi. Ehem, eh, 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 hh, mm, lidah itu bagaikan keluh. Jangan gugup. Penang saja ujar suto sambil. Mendekatinya. Gadis itu semakin grogi dan salah tingkah. Namaku suto sinting. Namamu suto sinting. Eh, anu, h, mm, eh. Tanda petik. Pendekar mabuk akhirnya tertawa geli walau tanpa suara. Si gadis semakin tersipu dan wajahnya yang berkulit kuning langsat itu menjadi berwarna merah dadu. Namaku suto sinting, ulang suto kalem. Namamu siapa, nona cantik? Namaku cantik, eh, ha, ha, anu, bukan. Tapi, iya, ah. Bukan, bukan. Lucu sekali gadis ini, pikir suto. Segagap itukah ia jika bertemu dengan seorang pemuda? Tanda bintang. 3. Mereka bermalam di pondok si wabah langit. Ternyata gadis cantik berhidung bangir itu bernama Mayang Sita. Ia bisa menyebutkan namanya setelah wabah langit yang menanyakan nama itu. Anehnya jika ia diajak bicara oleh Mahesagibas, ia dapat menjawab selancar bicara dengan wabah langit. Tapi jika suto sinting yang ajukan tanya atau mengajak bicara, Mayang Sita selalu gugup dan sering latah dalam memberi jawaban. Mengapa bisa begitu tanya Mahesagibas dengan senyum-senyum dan matanya mengerling mirip orang cacat? Aku, aku memang selalu gugup jika berhadapan dengan pemuda tampan. Terlebih jika hatiku berdebar-debar penuh keindahan, aku jadi salah tingkah dan sepertinya seluruh kata-kata hilang dari ingatanku, jawab Mayang Sita dengan lancar. Mengapa kau bisa bicara lancar dengan kutanya Mahesagibas? Suto sinting yang diam-diam menguping percakapan bisik-bisik itu segera menyahut, karena kau jelek lalu, tawa suto terdengar saat Mahesagibas menggerutu tak jelas sambil cemberut. Wabah langit yang berwajah seram itu justru tidak membuat gugup si Mayang Sita. Ketika ditanya asal-usulnya dengan suara menggeram angker, Mayang Sita dapat menjawab dengan lancar pula. Aku dari lembah randu, murid yang panujum, panujum wabah langit menyentak karena kaget. Suaranya yang serak menyeramkan itu membuat Mahesagibas terlonjak dalam keadaan bersilah. Akhirnya ia tertawa sendiri cekikikan sambil berlindung di belakang suto sinting yang juga tersenyum-senyum menahan tawa. Mahesagibas segera hentikan tawanya ketika mati angker si wabah langit menatap ke arahnya. Bocah terkutuk. Ada orang tua kaget ditertawakan geram wabah langit dalam gerut tuh. Mengapa kau terkejut mendengar nama guruku, Ki Wabah Langit? Semasa muda, aku belajar jurus pedang dari si panujum. Usianya 15 tahun lebih tua dariku. Sejak peristiwa geger teluk sakar, kami berpisah dan sejak itu tak pernah berjumpa lagi. Oh, kalau begitu alangkah senangnya eh yang guru jika beliau tahu aku telah bertemu dengan sahabat lamanya dan salting, eh. Suto siring, eh. Suto. Suto. Tanda petik. Suto sinting tegas Mahesagibas. Oh, ya. Suto sinting lalu mayang si tak tersenyum malu, tak berani melirik pendekar mabuk yang ada di samping kirinya, sama-sama menghadap si wabah langit. Apakah gurumu tahu kalau kau berada di sini tanya wabah langit? Tidak. Aku sengaja pergi mengejar begundalnya si bayangan setan tanpa pamit kepada eh yang guru. Sebab jika aku pamit kepada beliau, pasti tak akan diizinkan. Kalau begitu kau adalah murid yang bandel, mayang si tak. Aku terpaksa membandelkan diri, jawabnya terus terang. Mengapa kau sampai nekat mengejar si melon kuning kali ini Suto yang bertanya? Untuk hindari kegugupannya, mayang si tak menjawab dengan wajah tertunduk, tak berani melirik Suto sedikitpun. Ia melumpuhkan kakak lelakiku yang bernama Kumbara, lalu menyerahkannya kepada perempuan cantik yang bertato kupu-kupu di pahanya. Menurut eh yang guru perempuan itu berjuluk si bayangan setan yang sulit ditumbangkan. Kapan hal itu terjadi potong Suto? Tiga purnama yang lalu, jawab mayang si tak masih tetap menunduk. Maka ketika aku melihat si lelaki berpakaian kuning itu menyeberangi sungai kapas, aku segera memburunya. Cukup berani juga kau, ia ujar pendekar mabuk sambil manggut-manggut. Mayang si tak tetap tundukkan wajah, tak berani melirik Suto karena takut menggeragap lagi. Wabah langit berkata, lain kali kau tak boleh sebodoh itu, mayang si tak. Kau bisa modar di tangan orang berpakaian kuning tadi. Untung saja ada aku dan Suto Sinting. Bahkan jika tak ada Suto Sinting, agaknya aku pun akan mengalami cedera melawan si melon kuning tadi. Kita patut berayukur dan berterima kasih dengan adanya Suto Sinting di tempat ini. Lupakan tentang pertolonganku itu, sahut Suto. Kulakukan karena sudah merupakan kewajibanku sesuai ajaran guru. Oh, aku belum sempat mengenal siapa gurumu, Suto. Melihat gerakanmu yang sangat cepat dan kesaktian tuak di dalam bumbung bambu itu, aku jadi ingin tahu siapa gurumu sebenarnya tanya si wabah langit. Guruku orang biasa-biasa saja, Ki. Ia dikenal dengan nama si gila tuak. Hah tanda seru wabah langit tersentak dan lebarkan mata. Mahesagibas terlonjak lagi karena kaget. Mengapa kau terkejut sekali mendengar nama guruku, Ki? Apakah kau juga mengenal beliau? Siapa orang yang tak kenal nama si gila tuak, tokoh tertinggi di rimba persilatan ini? Semua orang mengenalnya, termasuk aku. Tapi aku sangat tidak menduga kalau kau adalah muridnya kakang Sabawana aliasi gila tuak itu. Pendekar mabuk sunggingkan senyum wajar, ia melirik mayang sitat, ternyata gadis itu sedang menatapnya dengan matah, tak berkedip dan bibir merekah pertanda terbengong sejak tadi. Pendekar mabuk makin lebarkan senyum. Jari tangannya usil menyentil bibir itu. Kenapa bengong? K.A.A. Kalau begitu kau, kau adalah pendekar bauk, eh, pendekar mabur, eh, eh, ha, pendekar tubruk, eh, 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 HMM. Pendekar. Pendekar mabuk sentak mahesagibas membetulkan. Iiiie, iya yang kemaksud nama itu tadi. Pendekar apa tadi goda mahesagibas? Pendekar sabuk, eeha. Tanda petik. Nah, salahkan? Ikuti aku. Pendekar. Pendekar. Mabuk. Mabuk, mayang sita menirukan. Pendekar apa tadi? Pendekar serbuk, eh, anu, maaf. Pendekar. Sudah, sudah bentak wabah langit kepada mahesagibas. Jangan digoda terus. Iiiie, jangan sahut mayang sita dengan latah. Nanti dia malu. Malu sekali. Eh, anu, maaf sambil matanya melirik suto dan salah tingkah. Akhirnya mayang sita buang muka ketika suto sinting tertawa tanpa suara dan sengaja alihkan pandangannya ke arah wabah langit. Sebaiknya antar gadis itu pulang ke lembah randu. Jangan sampai ia menjadi korban keganasan si bayangan setan dan para pengikutnya. Mahesagibas langsung menyahut. Baik, aku akan mengantarkannya. Aku bicara kepada suto bentak wabah langit. Mahesagibas mengkerut seperti kerupuk terkena udara dingin. Lembah randu tak seberapa jauh dari sini jika memotong jalan menyeberangi sungai kapas, tambah si wabah langit. Aku tidak mau pulang sahut mayang sita dengan memandang tegak kepada wabah langit. Jangan bandel kau, mayang sita. Kau murid sahabatku, dan kuanggap muridku sendiri. Kau harus pulang demi keselamatanmu. Tidak. Aku tidak akan pulang sebelum membunuh si bayangan setan dan merebut kakakku dari tangannya. Kakakmu sudah mati. Tidak. Kumbara belum mati. Pasti dia sedang berusaha membebaskan diri dan butuh bantuan. Dari mana kau tahu? Firasatku mengatakan demikian, ki. Bodoh bentak wabah langit dengan metu cekung melebar. Jangan mau mati konyol melawan orang yang tidak sebanding dengan ilmu yang kau miliki, mayang sita. Gadis itu bangkit berdiri dengan cemberut. Aku tetap tidak mau pulang. Aku rela mati demi membela kakakku. Wabah langit pun berdiri dengan berang. Gadis tolol. Walau kau mati, kumbara belum tentu selamat. Jadi buat apa mati demi yang sudah telanjur mati? Kecuali kau punya siasat untuk loloskan diri jika terancam bahaya, itu tak jadi soal. Tapi kalau kau tak punya siasat dan hanya modal nekat, sama saja mati gantung diri. Tapi, tapi aku sayang kepada kumbara, dia, dia satu-satunya saudaraku, mayang sita mulai tampak lelahkan air metu dukanya. Kalau, kalau dia tewas, aku tak punya siapa-siapa lagi. Lalu, untuk apa aku hidup tanpa saudara dan keluarga? Mayang sita menangis, kemudian buru-buru keluar dari pondok. Pendekar mabuk bergegas menyusulnya. Mahesagibas juga menyusulnya. Tapi tiba-tiba baju belakangnya dicekal oleh wabah langit. Biarkan soto yang menangani tangisnya. Kau duduk di sini saja bersamaku. Ya ah, apes keluh mahesagibas, mau tak mau menurut apa perintah si wajah angker itu. Melumpuhkan si bayangan setan, tidak semudah melumpuhkan si melon kuning atau yang lainnya. Perlu dipelajari berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Salah langkah sedikit, nyawa kita melayang. Mengerti? Mahesagibas hanya mengangguk dan tetap tertunduk dengan hati dongkol. Karena itu, kau harus selalu ingatkan soto sinting agar segala langkahnya harus diperhitungkan masak-masak. Jangan sampai ia melangkah secara gegabah, akhirnya akan menjadi santapan empuk bagi si bayangan setan. Mahesagibas mengangguk sambil menahan rasa merinding di kuduhnya. Pendekar mabuk sempat klingat-klinguk dibuat bingung setelah sampai di luar pondok. Yang ada hanya kegelapan, sedangkan mayang sita tak terlihat di sudut manapun. Bahkan suara tangisnya tak terdengar. Pendekar mabuk mencoba melangkah ke samping pondok, bahkan sampai mengitari pondok itu, namun mayang sita tak berhasil ditemukan, baik orangnya maupun suaranya. Kurasa ia kecewa sekali dengan kata-kata kiwabah langit, ujar soto membatin. Gadis itu tampaknya benar-benar sedih dan tangisnya itu dapat memaksa dirinya untuk kabur dari pondok ini. Wah, gawat kalau sampai ia kabur. Malam-malam begini, keadaan gelap gulita tanpa sinar rembulan, kemana arah pelariannya? Salah-salah ia akan terperosok ke jurang sebelah timur sana. Pendekar mabuk menjadi cemas, ia mencoba naik ke menara pengawas, memandang ke arah padang rumput yang tentunya jika ada orang melintas di sana dapat terlihat walau hanya bayang-bayang. Dugaan soto sinting ternyata memang benar, ia melihat sesosok bayangan berlari cepat melintasi padang rumput itu. Tak salah lagi, pasti itu si mayang sita. Mau kemana dia? Aku harus segera menahan gerakannya agar tak menemui bahaya. Zla'aab, zla'aab. Tanpa pamit wabah langit dan mahsagibas, pendekar mabuk segera mengejar bayangan yang melintas di padang rumput itu. Ia sengaja tak timbulkan suara, atau memanggil mayang sita. Sebab dikhawatirkan, jika gadis itu mendengar suaranya, belum tentu akan berhenti, bisa jadi bahkan akan semakin percepat larinya dan sukar ditahan lagi. Namun gerakan soto sinting yang menggunakan jurus gerak siluman itu sepertinya tak mampu menyusul kecepatan lari si bayangan tersebut. Zla'aab, zla'aab, zla'aab. Gila! Sulit sekali mengejarnya. Sepertinya dia mempunyai kecepatan gerak yang lebih jurus gerak silumanku ini pikir soto sinting sambil tetap lakukan pengejaran. Bayangan yang dikejarnya menyelingap ke sana-sini, sehingga sukar dipotong langkahnya. Kadang justru soto sinting salah arah karena bayangan itu memblok dengan cepat. Terpaksa ia berbalik lagi dan mengejarnya kembali. Gawat! Semakin masuk ke dalam kerimbunan hutan, semakin sukar mataku melihat gerakannya, geram hati soto mulai jengkel. Untung saja saat keluar dari pondok tadi, soto sempat menyambar bumbung tuaknya. Ia pikir dengan membujuk mayang sita untuk meminum tuaknya dapat menghilangkan rasa sedih dan kemarahan si gadis itu. Tapi karena gadis tersebut melarikan diri, maka bumbung tuak itu pun tetap dibawanya dalam melakukan pengejaran. Bumbung itu kini diselempangkan di punggung hingga gerakan soto menjadi lebih leluasa lagi. Tanpa disadari, pengejaran itu telah membuatnya jauh dari pondok si wabah langit. Semakin jauh keadaan semakin gelap. Bahkan pendekar mabuk merasa bergerak sembarangan tapi tidak membentur pohon atau dedaunan sedikit pun. Mungkin karena semakin lama semakin cepat lagi jurus gerak silumannya yang kecepatannya menyerupai kecepatan cahaya itu, sehingga benda apapun yang disentuhnya tak sempat dirasakan. Aneh! Mengapa sejak tadi aku tidak menabrak sebatang pohon pun? Padahal aku tak melihat di mana ada pohon dan di mana tempat yang kosong pikir soto sinting. Beberapa saat kemudian, ia mulai kurangi kecepatan geraknya sambil membatin, wah, sepertinya ada yang tak beres di sekitarku ini. Gelap sekali, mataku seperti telah jadi buta, tak bisa melihat bayangan sedikit pun. Oh, di mana aku sebenarnya? Tangan soto sengaja merabah-rabah sekelilingnya, tapi ia tidak menyentuh pohon maupun dedaunan. Bahkan semak ilalang pun tak tersentuh olehnya. Celaka! Apa yang terjadi ini? Kakiku seperti tidak menginjak tanah. Oha, tak ada sesuatu yang bisa kusampar. Hati pemuda itu mulai berdebar-debar. Tenggang! Bumbung tuaknya segera dipindahkan tempatnya dari punggung ke pundak. Talinya dipegang kuat-kuat, sewaktu-waktu tinggal ambil dan dikibaskan kemana saja, tergantung datangnya bahaya. Ia mempertajam seluruh inderanya, agar cepat bisa mengetahui jika ada gerakan yang mendekatinya. Sebaiknya jangan teruskan melangkah sebelum aku tahu di mana keadaanku sekarang ini dan mengapa kakiku bagai tak menyentuh tanah ujarnya membatin sambil hentikan langkah. Dada mulai merasa sakit, pernafasan terasa sesat. Sepertinya aku menghirup udara tak sehat. Tubuhku terasa lemas, makin lama paru-paruku semakin berat untuk bernafas. Oh, aku yakin diriku telah berada dalam keadaan yang ganjil. Sebaiknya ku minum dulu tuaku untuk melonggarkan pernafasan ini. Keganjilan semakin terasa ketika Suto Sinting menenggak tuaknya, gerakan tangannya terasa berat dan lamban. Membuka tutup bumbung pun terasa sulit, walau akhirnya berhasil juga. Tuak berhasil di tenggaknya, tapi ada sisa yang disimpan di mulut. Nalurinya bekerja lebih peka lagi, sehingga tiba-tiba tuak di mulut itu disemburkan ke depan. Jurus murbromowihwaha dipergunakan oleh pendekar mabuk. Buwurz. Bla'ar. Ledakan dasyat terjadi. Nyala sinar merah menyebar dalam sekejap pada saat ledakan itu menggelegar. Tuak yang disemburkan dengan kekuatan jurus murbromowihwaha itu memercikan bunga api, dan bunga api itu menimbulkan ledakan saat kenaigumpalan kabut hitam yang ternyata tadi telah membungkus Suto Sinting dan membuat kaki Suto melayang tak menginjak tanah. Tubuh Suto terlempar dan jatuh di semak-semak. Berus. Kini ia dapat merasakan sentuhan pada semak ilalang dan sakitnya paha tertusuk duri. Pandangan matanya pun tak segelap tadi. Bahkan ia dapat melihat sekelebat bayangan yang mendekat. Pendekar mabuk sempat berpikir, rupanya aku tadi bukan mengejar mayang sitah. Seseorang telah menyerangku dengan jurus anehnya yang membuat tubuhku terbungkus dalam kabut hitam. Pantas pandanganku jadi seperti orang buta dan napasku makin memberat. Untung kabut itu bisa ku hancurkan dengan jurus murbromowihwaha. Kalau tidak mungkin aku bisa, eh, ada yang mendekatiku. Sepertinya bukan sosok bayangan mayang sitah. Bentuk bayangan hitam si mayang sitah tak akan sebesar itu. Pendekar mabuk cepat-cepat bangkit. Tapi seberkas sinar merah telah lebih dulu melesat ke arahnya. Sinar itu berbentuk seperti sebatang anak panah yang berpijar-pijar. Kelaap. Kurang ajar geram suto sambil menyentakan tangan kirinya, dan dari telapak tangan kiri itu melesatlah sinar hijau ke arah datangnya sinar merah tersebut. Kelaap, WS. Jurus pecah raga dipergunakan dengan gerakan refleks. Tapi sinar merah lawan lupa tak dihindari. Ketika sadar, sinar itu sudah berada di depan dadanya. Pendekar mabuk segera limbung ke kanan. Jeras. Ak-a-a-ah sinar merah itu menghantam tepat di bawah pundak kirinya. Rasa sakit menyengat dari kepala sampai kaki. Saat itu, sinar hijaunya pun mengenai sasaran dengan timbulkan suara ledakan yang menggelegar. Belagaar. Tapi setelah itu, pendekar mabuk tak mampu ingat diri lagi. Ia jatuh di semak-semak yang rimbon dalam keadaan pingsan. Tubuhnya menelungkup, menini bumbung tuaknya. Untung tutup bumbung tuak tak terbuka, sehingga tuak tak sempat tumpah. Ledakan itu terdengar hingga di pondok si wabah langit. Tapi suara ledakan itu sangat pelan, sayup-sayup sekali, sehingga wabah langit menyangka ada pertarungan di tempat yang jauh dari pondoknya. Semula ia sempat gelisah, karena pendekar mabuk dan mayang sita tak segera masuk ke pondok, ia ingin memeriksanya, tapi Mahesagibas segera beranikan diri berkata. Suto pasti mendengar suara ledakan itu. Kalau ledakan itu berbahaya, ia pasti akan memberitahukan kita, Ki. Kata-kata yang terlontar seenaknya itu membuat wabah langit menjadi ragu untuk memeriksa keadaan di luar pondoknya. Padahal Mahesagibas hanya ingin membalas tindakan wabah langit yang tadi melarangnya keluar dari pondok saat mau ikut mengejar mayang sita. Akhirnya mereka berdua duduk kembali dan Mahesagibas banyak menerima wajangan dari wabah langit. Suka ataupun tidak, Mahesagibas terpaksa tetap mendengarkan wajangan tersebut. Sebenarnya wabah langit mulai merasa tak enak dalam hatinya. Seperti ada sesuatu yang meresahkan. Tapi perasaan itu dilawan dengan pertimbangan nalarnya, bahwa mayang sita kecewa atas kekerasan ucapannya tadi dan sekarang Suto sedang membujuknya. Jika ia ikut keluar, mayang sita belum terbujuk, maka usaha Suto akan sia-sia. Sampai larut malam, wabah langit masih banyak berikan beberapa wajangan kepada Mahesagibas. Padahal Mahesagibas telah terkantuk-kantuk dan berulang kali menguap. Sampai akhirnya Mahesagibas tertidur dalam keadaan duduk bersila dan kepala tertunduk, Wabah langit masih berceloteh dengan maksud memberikan pengetahuannya kepada Mahesagibas. Sekalipun ia tampak keras kepada Mahesagibas, namun hatinya sebenarnya merasa berdamai dengan si bocah terkutuk itu. Ketika matahari mulai bersinar, wabah langit jatuh bersandar dinding dalam keadaan teridur. Pada saat itu pula dibalik kerimbunan semak, pendekar mabuk baru saja siuman, ia segera menyadari tubuhnya terluka dan luka itu mulai membusuk. Maka ia pun buru-buru meminum tuatnya, sehingga luka itu cepat mengering lalu hilang bagai tak pernah mengalami luka apapun. Embun pagi yang terserap matahari masih terasa membasah di permukaan didaunan. Pendekar mabuk segera ingat peristiwa yang dialaminya semalam. Sepertinya pukulan pecah ragaku juga kenai sasaran. Entah apa yang dikenainya, mungkin manusia, mungkin pohon, mungkin juga batu. Tapi sebaiknya ku periksa sekitar sini untuk mengetahui apa yang telah terhantam oleh jurus pecah ragaku semalam. Ternyata jurus itu telah mengenai seseorang yang berpakaian hijau. Raga orang tersebut dalam keadaan pecah, menyebar kemana-mana. Namun dari potongan-potongan tubuh yang agak besar, Suto Sinting dapat mengenali siapa orang itu. Terutama setelah ia menemukan sisa potongan topi kain abu-abu kebiruan yang ujungnya berhias bola kain kecil, Suto Sinting yakin betul bahwa orang yang terkena jurus pecah raganya itu adalah si Gober. Gober adalah orang andalan si bayangan setan juga yang dulu pernah bertarung melawan Suto. Orang berbadan agak gemuk dan berkumis lebat itu pernah menyebarkan kabut beracun yang sempat membuat beberapa penduduk kadipat Menyaris mati keracunan jika tak segera ditolong dengan menggunakan tuak Suto, baka serial pendekar mabuk dalam episode, Buronan Cinta Sekarat. Saat itu, Gober segera larikan diri karena perintah dari si bayangan setan agar mereka segera kembali ke samudera kubur. Rupanya orang yang semalam ku kejar itu adalah si Gober. Pantasi ia dapat melawanku dengan menggunakan kabut hitamnya, rupanya kekuatan yang diandalkan selalu dalam bentuk kabut atau asap beracun. Dalam renungannya, Suto tak lupa bertanya-tanya, kemana perginya si Mayang Sita itu? Apakah ia ditangkap oleh si Gober? Tapi tak ada jejaknya di sekitar sini. Dan kulihat bayangan yang ku kejar memang sendirian, tidak memanggul seseorang. Mungkin si Gober dalam perjalanan pulang ke Bukit Lahat, dan kebetulan melintasi padang rumput itu lalu ku kejar. Dalam kegelapan malam ia sempat melepaskan jurus berkabutnya yang tak ku ketahui, dan kabut itu membungkusku beberapa saat. Kini yang jadi pusat pemikiran Suto adalah perginya Mayang Sita. Ia sangat mencemaskan gadis itu, sehingga ia berniat mencarinya di sekitar tempat itu sebelum pulang ke pondok si wabah langit. Sayang sekali aku tak bisa mengikuti si Gober. Kalau saja tadi malam aku berhasil menguntit si Gober, maka dapat ku ketahui di mana si bayangan setan dan para pengikutnya itu bersarang, ujar Suto membatin sambil melangkah di sela-sela pepohonan hutan yang rimbun itu. Untuk memudahkan gerakannya, ia segera melesat ke atas pohon dan melesat dari pohon ke pohon sambil pandangi keadaan di sekitarnya. Tiba-tiba didengarnya suara rintihan kecil yang belum diketahui dari mana datangnya. Rintihan kecil itu seperti tangis seorang gadis yang terbawa angin pagi. Pendekar mabuk hentikan gerakan dan menyimak suara tangis kecil itu dengan pergunakan ilmu sadap suara, hingga suara tersebut menjadi jelas dan diketahui tempatnya. Oh, sepertinya berasal dari pohon besar yang berdaul rimbun itu pikirnya, lalu ia pun segera melesat ke pohon besar tersebut dengan pergunakan ilmu peringan tubuh yang dinamakan jurus layang raga, dipadu dengan jurus gerak silumannya itu. Zla'aab, zla'aab. WS. Dalam beberapa kejap, pendekar mabuk sudah sampai di salah satu dahan pohon besar tersebut. Suara isak tangis itu semakin jelas. Tanda bintang. Empat. Ternyata gadis yang menangis itu adalah Mayang Sita. Ia duduk meringkuk di atas dua dahan besar yang membentuk sudut dengan dagu diletakkan di atas lututnya. Wajah gadis itu tampak berlinang air mata. Pendekar mabuk tak berani langsung mendekatinya. Kalau tak hati-hati mendekatinya akan marah dan terjun begitu saja tanpa memperhitungkan bahaya, pikir Suto. Kalau langsung mati masih mending, tapi kalau patah leher dulu, kan sama saja menyiksa. Pendekar mabuk biarkan dulu gadis itu habiskan dukanya. Ia menunggu dengan sabar sampai isak tangis itu makin lama makin menipis, lalu hilang tak terdengar lagi. Gadis itu melamun dengan wajah mulungnya. Lalu untuk tak mengagetkan si gadis, pendekar mabuk batuk-batuk kecil, sehingga menarik perhatian si gadis. Oh tanda seru gadis itu hanya terperanjat sedikit kala melihat Suto Sinting ada di dahan seberangnya. Mayang Sita, bolahkah aku mendekati musapa Suto Sinting dengan lembut? Mayang Sita sibuk mengeringkan sisa air mata, senyumnya serba canggung. Senyum itu diartikan Suto sebagai izin untuk mendekat. Pohon besar itu mempunyai banyak dahan lebar dan besar. Rata-rata dahan tersebut berbentuk pipih, bukan bulat seperti kayu gelondong. Pohon itu adalah jenis pohon beringin besi, yang mempunyai kekuatan melebih pohon jati. Banyaknya dahan yang tumbuh membuat pohon itu mempunyai tempat yang enak untuk duduk, bahkan bisa untuk berbaring bagi para pengembara yang membutuhkan tempat beristirahat. Agaknya Mayang Sita sudah semalaman berada di pohon beringin besi itu. Ia menemukan dahan yang lebar dan membentuk sisi sudut, sehingga punggungnya dapat bersandar dan kakinya bisa selonjur santai. Ketika pendekar mabuk mendekatinya, dahan itu masih tersisa dipakai duduk berdua, karena lebar dahan seukuran sebuah dipan dan ketebalannya sekitar dua jengkal. Tak ada kekhawatiran untuk jatuh atau patah dahan. Mayang Sita, ujar Suto dengan suara lembut. Mengapa kau harus lari dari pondok itu? Bukankah kau bisa tetap bersikap tidak setuju dengan keputusan kiwabah langit tanpa harus pergi di malam bulita itu? Aku muak dengan kiwabah langit. Dia tak bisa menyelami perasaanku, jawabnya seraya cemberut. Pendekar mabuk duduk di depan Mayang Sita. Matanya memandang lekat-lekat sehingga kecantikan gadis itu tampak jelas di matanya. Si gadis duduk melonjor dan sandarkan kepala di dahan belakang. Aku mencemaskan dirimu, Mayang Sita. Mengapa kau cemaskan diriku? Aku toh bukan apa-apamu, Suto. Memang kau bukan apa-apaku, tapi akulah yang memujukmu agar mau singgah dan bermalam di pondok itu. Mau tak mau aku bertanggung jawab jika terjadi segala sesuatu atas dirimu, tapi kau tidak membelaku saat itu. Aku sedang pelajari bagaimana melemahkan kekerasan hati kiwabah langit. Aku juga kecewa melihat sikap kiwabah langit, tapi aku bisa memakluminya, karena dia sayang padamu dan tak ingin kau celaka. Mayang Sita masih cemberut, tangannya bermain ranting muda. Pendekar mabuk bicara kembali dengan nada lembut, seakan penuh kesabaran. Sama halnya dengan diriku, tak rela jika kau sampai celaka. Karena itu aku mengejarmu, ternyata aku salah kejar. Hampir saja aku mati terbungkus kabut beracun. Oh oh tanda seru. Kau hampir tewas oleh kabut beracun Mayang Sita tersentak kaget dan wajahnya tampak cemas pandangi Suto Sinting. Duduknya tak lagi bersandar, sehingga wajahnya menjadi lebih dekat lagi dengan wajah Suto. Ia memandang dengan bola matanya yang bening dan mempunyai ketiduhan tersendiri, ia menjadi tampak menyesali tindakannya yang membuat pendekar mabuk yaris binasa itu. Maafkan aku, Suto. Seandainya aku tahu semua ini akan mencelakakan dirimu, aku tak akan lari dari pondok itu. Oh ha, tapi, tapi adakah bagian tubuhmu yang terluka? Suto seraya tangan Mayang Sita menyingkapkan rambut di kening Suto. Ia memeriksa tubuh Suto dengan penuh kecemasan. Untung aku membawa bumbung tuaku, sehingga luka kecil itu dapatku sembuhkan dengan meminum tuak ini. Oh, syukurlah, senyumnya mencerminkan hati yang lega. Hati Suto menjadi berdesir indah melihat sikap Mayang Sita yang tampak mencemaskan dirinya. Keindahan itu kian berbunga ketika Mayang Sita sunggingkan senyum kelegaan, sepertinya gadis itu mengungkapkan rasa sayangnya tanpa disengaja. Mau minum tuaku? Biar duk kamu hilang. Mayang Sita sunggingkan senyum kian lebar. Kau tahu saja kalau aku haus. Aku menangis semalaman di sini, sambil Mayang Sita menerima bumbung tuak dan menenggaknya beberapa teguk. Jangan menangis lagi, Mayang Sita, ucap Suto bagai orang berbisik. Matamu yang indah dapat menjadi bengkak jika kau banyak menangis. Mayang Sita serahkan bumbung tuak kembali sambil berkata, Tidak, aku tidak akan menangis lagi jika kau ada di sampingku. Betul? Janji tak akan menangis lagi sambil Suto sunggingkan senyum yang memancarkan daya pikat tinggi itu. Mayang Sita mengangguk dengan tetap pandangi Suto dan sunggingkan senyum indahnya. Lalu kedua tangan gadis itu menggenggam tangan Suto. Aku berjanji. Tapi kau pun harus janji tetap akan mendampingiku. Mengapa kau ingin ku dampingi, Mayang Sita pancing Suto sinting? Karena hatiku merasa seperti sudah mengenalmu sejak dulu. Entah mengapa, ketika aku memandangmu yang pertama kalinya, Hatiku tiba-tiba merasa sangat dekat denganmu, Sepertinya sudah lama kita saling berdekatan. Rasa-rasanya sulit sekali jika aku harus jauh darimu, Suto. Mayang Sita tersenyum malu ketika Suto sinting sunggingkan senyum lebarnya dengan tatapan mata lembut yang mendebarkan hati. Mungkin aku kena pelet olehmu, tambah Mayang Sita diselatawanya. Kata-kata itu bernada kelakar, sehingga Suto sinting pun akhirnya tertawa diselat suara tawa kecil si Mayang Sita. Kini tangan kiri Suto ditumpangkan di tangan Mayang Sita yang sejak tadi menggenggam tangan kanannya. Rasa hangat mengalir di sekujur tubuh akibat kedua pasang tangan itu saling genggam. Setiap gerakan jari bagai menjadi pusat perhatian dan menghadirkan debar-debar keindahan tersendiri. Tak peduli burung tak lagi berkicau, tak peduli matahari makin meninggi, mereka bagaikan terhipnotis oleh suasana indah yang hanya bisa dirasakan oleh mereka berdua. Bahkan gadis itu tak merasa keberatan ketika dagunya diraih Suto dan wajahnya sedikit ditengadahkan. Meti mereka saling tatap penuh keceriaan dalam jarak kurang dari dua jengkal. Mereka saling dapat merasakan semura nafas yang menghangat di sekujur wajah masing-masing. Kau cantik sekali, Mayang Sita, bisik pendekar mabuk. Bibiranum Mayang Sita bergerak-gerak indah saat membalas ucapan itu. Kau pun sangat tampan dan menggoda hatiku, Suto. Aku jadi gemetar sekali. Mengapa gemetar? Apakah karena belum sarapan bukan karena itu, tapi karena aku belum pernah dipandangi pemuda setampan dirimu, Suto, kau suka padaku pancing Suto. Mayang Sita menjawab lirih, lebih dari suka. Suto tak mampu bertahan lagi. Bibiranum itu sangat menggoda. Akhirnya ia menempelkan bibirnya ke bibir Mayang Sita pelan-pelan. Gadis itu langsung pejamkan mata, pertanda siap menerima sentuhan hangat dari bibir Suto. Jantung telah berdebar-debar, dan bibir itu pun ikut gemetar. Ketika bibir itu terasa dikecup oleh Suto, tangan Mayang Sita meremas lengan Suto. Seakan ia menahan sesuatu yang meledak-ledak dalam dada dengan indahnya. Kecupan itu dilepaskan oleh Suto dengan pelan-pelan. Lalu mereka saling pandang kembali. Pandangan mata Mayang Sita telah menjadi sayu, penuh kobaran hasrat yang membara. Senyum Suto mengembang tipis penuh pesona. Indahkah kecupan tadi bisik Suto? Indah sekali, jawab Mayang Sita dengan berbisik pula. Dapatkah kau melakukannya seperti yang kulakukan tadi? Mayang Sita tidak menjawab, namun ia segera mendekatkan wajahnya pelan-pelan. Lalu bibirnya mulai menyentuh bibir Suto sinting. Tetapi lidah Mayang Sita sengaja menyapu permukaan bibir itu lebih dulu. Sapuannya sangat lembut dan pelan, hingga jantung Suto menjadi bergemuruh di hujani keindahan. Gadis itu rupanya pandai memainkan hati seorang lelaki. Suto sinting dibuat penasaran dengan sapuan lidahnya yang mengitari permukaan bibir Suto. Dengan kedua tangannya menelusup di sela rambut panjang Suto, Mayang Sita mulai memagut bibir pendekar mabuk. Bibir itu dilumatnya dengan lidah menari-nari, dan Suto memberi balasan yang tak kalah hangat. Makin lama gairah Mayang Sita semakin bergolak. Lidah dan bibirnya menyusuri wajah Suto. Ia tak tanggung-tanggung untuk berlutut di atas dahan pipih yang kokoh itu. Dengan berlutut dan menunduk, ia lebih mudah menciumi sekitar wajah Suto, bahkan lidahnya sempat menggelitik di sekitar daun telinga Suto. Daun telinga itu pun sesekali digigitnya pelan, menimbulkan rasa nikmat yang membuat tangan Suto mermas. Apa yang diremas oleh Suto ternyata adalah gumpalan sekal yang padat dan berisi di permukaan dada Mayang Sita. Rupanya sejak tadi tangan Suto sudah menelusup kebalik baju tanpa lengan yang berwarna hitam itu. Tangan tersebut menemukan dua bukit yang hangat dan segera berkeliaran dengan leluasannya. OU Mayang Sita mengeluh dengan tangan mermas rambut Suto. Kepala pemuda itu semakin dirapatkan ke dadanya, bahkan tangan kirinya sempat menarik baju dari ikat pinggangnya, sehingga belahan baju menjadi lebih lebar lagi, bahkan terlepas bebas. Mayang Sita menyingkapkan bajunya sendiri, kemudian menyodorkan dadanya ke mulut Suto sinting. Hangatkan yang ini, Suto. Sapulah ujungnya dengan lidahmu. Oh, ya, begitu. Uuuuh, nikmat sekali, Suto. Rengek Mayang Sita dengan kepala mendongak dan matuh, terpejam. Seakan setiap sentuhan lidah Suto sangat diresapi keindahannya, sehingga gadis itu kian menghamburkan desah dan erangan yang tiada hentinya. Bahkan ketika Suto memagut agak kencang, Mayang Sita memekik dengan kedua tangan mermas rambut Suto. Oh, 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 ha, Suto, indah sekali itu. Teruskan, Suto, teruskan, oh, 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 oh. Kedua tangan pendekar mabuk juga tak mau tinggal diam. Ia merasa sudah telanjur masuk dalam harna pertarungan cinta. Tangannya pun mulai mengendurkan apa yang mengikat di tubuh Mayang Sita. Agaknya gadis itu tak keberatan, karena ia sempat membantu Suto melepaskan ikat pinggangnya yang terbuat dari selendang hijau itu. Akibatnya, kain yang menutupi bagian bawahnya itu merosot hingga jatuh ke lutut. Sesuatu yang tersembunyi selama ini terbuka bebas tanpa hambatan. Tangan Suto pun dapat menjamahnya dengan leluasa. Oh, teruskan, Suto. Uh, indah sekali, sayang, erang Mayang Sita bersama napasnya yang berhamburan dalam desah. Gadis itu ternyata jauh lebih berani dari dugaan Suto Sinting. Ia bahkan meminta Suto Sinting merayapkan kecupannya dari dada sampai ke bawah. Lidah Suto dipaksakan untuk menari-nari dengan nada mernek. Oh, Suto, menarilah, mainkan tarian lidahmu, Suto. Oha, yaa, 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 terus, Suto. Teruus. Gadis lembut itu akhirnya menuntut kemesraan lebih liar lagi. Ia duduk di dahan atasnya. Suto Sinting di dahan bawah. Tanpa merasa canggung dan malu lagi, segala yang dikenakan tadi ditanggalkan di dahan bawah. Kerindangan di daunan pohon membuat mereka tak merasa khawatir dilihat orang. Gadis itu semakin menjerit. Terlebih ketika puncak kemesraannya tiba, Mayang Sita tak tanggung-tanggung meraung panjang bagai orang sedang disiksa. Keringatnya pun mengucur deras, namun agaknya ia masih belum merasa puas, sehingga Suto masih dituntut untuk melakukan keindahan seperti tadi dengan lidahnya. Oh, Suto. Suto, sekarang giliranmu, sayang. Berhentilah dulu, aku akan melambungkan jiwamu seperti yang kualami tadi. Indah sekali, Suto. Tanda petik. Pendekar mabuk pun menghentikan cumbuannya. Mayang Sita menyuruh Suto Sinting berdiri dengan kedua tangan menumpang di dua dahan sebatas dada itu. Mayang Sita sendiri yang melepaskan ikat pinggang Suto yang terbuat dari kain merah itu. Kemudian tangannya menemukan sesuatu yang segera diraih dalam genggamannya. Oha, luar biasa sekali kau, Suto, pujinya dalam desah dan napas memburu. Kala itu kain putih Suto segera ditarik dan jatuh menutupi telapak kaki. Mayang Sita tampak kegirangan. Matanya memandang dengan berbinar-binar. Sambil tangannya masih menggenggam, Mayang Sita mulai memagut-magut lutut Suto. Kadang lutut itu digigitnya pelan, lalu disapu dengan ujung lidahnya. Oh, Mayang, desah Suto menahan keindahan yang ingin meledak dari dalam dada. Mayang Sita merayapkan lidahnya dari lutut ke paha dengan gerakan sangat pelan, ia tak peduli lutut itu gemetaran, tapi kedua tangannya tetap memaksa agar Suto lebih terbuka lagi. Kepala Mayang Sita pun menggeliat hingga tengadah, karena seng lidah ingin menyapu bagian lain dari sesuatu yang digenggamnya sejak tadi. Oh, rangan panjang Suto membuat Mayang Sita semakin bersemangat lagi. Ia biarkan tangan Suto meremasi rambutnya, karena hal itu akan membuatnya merasa bangga karena dapat memberikan keindahan yang setimpal dengan yang diberikan oleh Suto Sinting tadi. Pagutan-pagutannya semakin kuat, bibir dan lidahnya semakin lincah bermain di ujung kehebatan Suto itu. Setelah puas bermain, gadis itu pun seakan ingin menelan Suto bulat-bulat. Hal itu membuat Suto mengerang panjang. Gadis itu tak sanggup lagi menahan tuntutan gerahnya, ia ingin lakukan pelayaran cinta bersama pendekar mabuk yang bertubuh kekar dan saat itu bermandi keringat. Menatap keringat Suto saja Mayang Sita sudah tak sabar lagi mempermainkan asmarannya sendiri. Ia segera melompat ke dahan lain. Huup! Jelek! Dahan itu lebih datar dan mempunyai permukaan kulit yang halus, ia berbaring di dahan itu. Kedua kakinya ditumpangkan pada dahan kecil yang lebih tinggi dari dahan yang dipakainya berbaring. Dahan kecil itu terletak di kanan kirinya, masing-masing berjarak satu betis dari dahan besar. Pendekar mabuk hanya sunggingkan senyum ketika melihat Mayang Sita telah berbaring di sana. Metu si gadis semakin sayu menatap Suto, mementang lebar penuh tantangan, dan bibirnya merekah saat memanggil dengan suara merengek seperti anak kecil. Suto, datanglah kemari. Aku tak sanggup bertahan lagi, Suto. Lakukanlah sekarang juga, sayang. Kemarilah. Tanda petik. Kalau saja saat itu tidak segera terdengar suara ledakan, mungkin Suto Sinting telah melompat ke dahan itu dan menikam si gadis dengan kedasyatannya. Tetapi karena saat itu mereka segera mendengar suara ledakan dua kali yang berasal dari tempat tak seberapa jauh dari situ, maka perhatian Suto pun segera beralih ke suara ledakan tersebut. Dua ar, bela ar. Pendekar mabuk menegang seketika. Matanya lebih lebar, tak sesayu tadi. Mayang Sita pun tertarik dengan suara ledakan tersebut, namun gadis itu segera bisa bersikap cuek dan tak mau perhatiannya pindah ke suara ledakan. Suto, biarkan suara itu. Lekaslah mengarungi lautan kemesraan bersamaku, Suto pintanya bernada merengek. Juga ar. Suara ledakan itu semakin keras dan menggetarkan pohon tempat mereka bercumbu. Pendekar mabuk semakin penasaran dan resah, ia yakin, di seberang sana ada pertarungan seru. Dan Suto paling tak bisa tinggal diam jika mendengar suara pertarungan. Nalurinya sebagai seorang pendekar selalu menuntut untuk melihat siapa yang bertarung dan jurus-jurus maut apa saja yang digunakan mereka. Gairah Suto yang sudah membara pun menjadi padam seketika. Rengekan Mayang Sita sempat tak dihiraukan, ia segera mengenakan apa yang tadi telah dilepaskannya. Melihat Suto sinting merapikan diri, Mayang Sita mulai bernada kecewa. Suto, jangan pergi dulu. Lakukanlah dulu, Suto. Oh, aku ingin menikmati walau sekali saja. Kau tetap di sini. Aku akan kembali secepatnya setelah melihat siapa yang bertarung di sana. Ujar Suto dengan sedikit gugup karena terburu-buru. Suto, Rengek Mayang Sita seperti mau menangis. Lupakan dulu pertarungan itu. Kita berlayar dulu sampai ke puncak keindahan walau satu kali saja. Setelah itu kita sama-sama melihat siapa yang bertarung di sana. Lalu kita akan kembali ke sini dan mengulanginya lagi, sayang. Ayolah, Suto. Oh, Suto aku sudah tak bisa menahan diri lagi, sayang. Bujuk Mayang Sita sambil pinggulnya sengaja menggeliat agar menarik perhatian Suto. Tetapi bagi pendekar mabuk, sebuah pertarungan lebih menarik perhatiannya daripada sebuah goyangan pinggul. Ia tak peduli rengekan itu. Bumbung tuak yang tadi digantungkan pada salah satu ranting, kini disambarnya dalam keadaan telah berpakaian rapi. Suto oopekik gadis itu dengan jengkel. Sebentar saja, Mayang. Aku hanya sebentar, nanti aku ke sini lagi. Kau tak ingin menikmatinya dulu walau sejenak, Suto. Aku akan melihat pertarungan itu. Sebentar saja tapi nanti kau ke sini lagi. Ya, aku ke sini lagi. Dan berlayar denganku ke lautan cinta ia, ya Suto agak menyentak. Kau berjanji, Suto cerwet kau, ah! Zla'aab. Suto sinting bagaikan menghilang, ia melesat cepat menuju ke tempat pertarungan. Sisa asap hitam dari ledakan yang kedua tadi masih terlihat. Sisa asap itulah yang menjadi pedoman langkah Suto yang melompat dari pohon ke pohon. Zla'aab, zla'aab, zla'aab. Gerakan cepat itu terhenti dengan cepat pula. Seat. Pendekar mabuk masih tetap berada di atas pohon ketika ia melihat dua orang gadis sedang lakukan pertarungan di tanah berpohon renggang itu. Metu Suto sinting sempat terbelalak kaget melihat kedua gadis yang bertarung dengan sengitnya itu. Yang satu sudah mencabut pedangnya, yang satu masih menggunakan tangan kosong. Pada saat itu jantung Suto sinting bagaikan berhenti seketika, karena yang dilihatnya adalah seorang gadis berpakaian serbah hitam sedang bertarung dengan seorang gadis cantik berjubah putih. Jubah putihnya yang berhias benang emas itu tidak memakai lengan, sehingga kulit tubuhnya tampak berwarna kuning langsat. Gadis yang berjubah putih itu mengenakan kutang biru tipis hingga dadanya tampal sekal menonjol, ujungnya mencuat ke atas. Celana komperangnya berwarna biru, panjang sampai kemetu kaki dan diberi tali pengikat pada ujung celana itu. Gadis berjubah putih itu mempunyai senjata pedang gading berukir kepala naga pada gagangnya, ia mempunyai potongan rambut sagi tanpa ikat kepala, bibirnya mumil, hidungnya bangir. Pendekar mabuk yakin gadis itu jika tersenyum pasti mempunyai lesung pipit di kedua pipinya, sebab pendekar mabuk pernah bertemu dengan gadis itu ketika menembus alam perbatasan antara gaib dan alam nyata. Gadis itu tak lain adalah Nirwana Tria, cucu dewa tanah yang menjadi orang paling disegani di dasar bumi, bakal serial pendekar mabuk dalam episode, Ratu Maksiat. Kemunculan Nirwana Tria memang mengejutkan bagi Suto. Tetapi lebih mengejutkan lagi adalah lawan dari Nirwana Tria itu. Gadis yang sedang menebaskan pedangnya ke arah leher Nirwana Tria dan tebasan itu dapat dihindari dengan meliukan badan kebelakang itu adalah gadis berpakaian serba hitam, cantik, berambut pendek sebahu tanpa ikat kepala, mengenakan sabuk hijau, dan dadanya montok. Gadis itu tak lain adalah Mayang Sita. Lalu, siapa yang bercinta denganku di atas pohon tadi pikir Suto Sinting dengan hati berdebar-debar, ia sempat bingung dan menggeragap sejenak, ia merasa bercumbu begitu panasnya dengan Mayang Sita, tapi ternyata gadis itu sekarang sedang bertarung dengan Nirwana Tria. Padahal Suto masih ingat bahwa Mayang Sita ditinggalkan di pohon besar itu dan sedang menunggu kedatangannya untuk mengarungi lautan cinta. Jangan-jangan mataku telah rusak gumam hati pendekar mabuk, menyangsikan pengelihatannya, ia mengerjap-mengerjap dan mengucal-ngucal metu sesaat. Tapi ketika memandang ke arah pertarungan, ternyata tetap Mayang Sita yang dilihatnya sedang bertempur melawan Nirwana Tria. Haruskah aku kembali ke pohon itu dan membawa Mayang Sita untuk melihat siapa yang bertarung di sini pikir Suto dalam pertimbangan paniknya? Oh, tak mungkin aku kembali sekarang. Kelihatannya Mayang Sita mulai terdesak oleh serangan Nirwana Tria. Kalau pertarungan itu tidak segera kuhentikan, Mayang Sita akan terluka, bisa-bisa nyawanya melayang. Pertarungan ini tak setanding. Namun sebelum Suto bertindak, Mayang Sita sudah berhasil melepaskan jurus andalannya ke dada Nirwana Tria. Tendangan itu datang tak disangka-sangka, sehingga Nirwana Tria kecolongan. Duuk. Was, berduuk. Nirwana Tria terpental mundur dan jatuh dengan satu kaki berlutut. Mayang Sita melompat dan menebaskan pedangnya dari atas ke bawah, seakan ingin membelah kepala Nirwana Tria. Tetapi cucu si dewa tanah itu segera bangkit dah menyambut datangnya pedang itu dengan kedua tangan saling merapatkan pergelangannya dan menyentak ke atas. Seep. Pedang itu terselip di antara kedua telapak tangan Nirwana Tria. Dalam keadaan menjepit pedang, kedua tangan Nirwana Tria menyentak ke kiri. Krak. Pedang itu pun patah dan Mayang Sita terperangah. Tanpa menunggu lawannya sadar kembali dari kekagetannya, Nirwana Tria segera memutar tubuh dengan cepat. Kakinya menendang dalam gerakan memutar beberapa kali, sehingga kaki itu bagai menampar wajah Mayang Sita berulang-ulang. Plak, 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 plak. Mayang Sita terdesak mundur dengan geragapan. Dan yang terakhir kalinya, kakin Nirwana Tria melayang lebih cepat lagi, membuat Mayang Sita terlempar ke samping tanpa ampun lagi. Be-et, plo-o-ok. Was, beruk. Mayang Sita tak sempat terpeke karena nyawanya bagaikan melayang sekejap dan kembali lagi dengan cepat, ia jatuh terkapar di bawah pohon dengan tubuh mengejang dan wajah menyeringai menahan sakit. Tiba-tiba dari arah belakang Nirwana Tria muncul sekelebat bayangan yang segera menerjang punggung gadis cantik bersenjata pedang dua jengkal yang diberi nama pedang lidah naga itu. WS. Duhuh. Nirwana Tria terhentak ke depan. Punggungnya disodok dengan ujung tongkat. Ujung tongkat itu kepulkan asap. Semestinya punggung itu bolong seketika. Tapi ternyata punggung Nirwana tidak mengalami cedera apapun. Bahkan bekas hangus di jubah putihnya pun tak ada. Ia hanya merasa sesak napas sedikit, lalu segera bangkit dan cepat berbalik. Wah, gawat. Ki wabah langit turun tangan Gumam Suto Sinting sebelum menghambur ke pertarungan. Pasti suara ledakan tadi yang membuat ki wabah langit segera lari kemari dan mencemaskan diri mayang sita. Wabah langit tampak memandang dengan angker kepada Nirwana Tria. Tapi gadis yang dipandang justru menyunggingkan senyum sinis berkesan meremahkan pandangan angker itu. Wabah langit segera mengeram, tongkatnya diputar di samping kanan dengan permainan jari-jari tangan kanannya. Putaran itu sangat cepat, menimbulkan suara dengung yang menyakitkan gendang telinga. Nirwana Tria segera mengeraskan kedua jari telunjuknya. Jari telunjuk itu ditempelkan ke pelipis sebentar, lalu pergelangan tangannya berputar bagai menari, dan kedua jari itu disentakan ke depan. Suut. Selaap. Dua larik sinar hijau bening melesat dari ujung jari itu dan mengarah ke dada wabah langit. Kakek berjubah biru itu memindahkan tongkatnya ke depan dalam keadaan masih berputar cepat bagaikan baling-baling. Wers. Kedua sinar hijau itu akhirnya menghantam tongkat tersebut hingga timbulkan ledakan yang menggelegar. Juga ar. Nirwana Tria terpental mundur, namun hanya jatuh berlutut, sementara si wabah langit masih tegak berdiri, ia bahkan segera lakukan lompatan dengan tongkat tergenggam kuat lalu dihantamkan ke arah kepala Nirwana Tria. Gerakannya sangat cepat dan hantaman tongkat itu nyaris tak terlihat. Pada saat itulah, Suto Sinting segera melepaskan sentilan kecil dari jurus jari gunturnya ke pinggang si wabah langit. T. S. Bu. Sentilan yang dilakukan sambil melompat ke tengah pertarungan itu membuat wabah langit terpelanting ke samping hingga pukulan tongkatnya jauh dari sasaran semula. Beruk. Wabah langit tak bisa menjaga keseimbangan tubuhnya, ia jatuh terbanting dengan sangat menyedihkan. Bangsat terkutuk makinya dengan kasar dan bersuara keras. Zlaab, jaleek. Suto Sinting muncul di pertengahan jarak antara Nirwana Tria dan wabah langit. Kemunculan itu membuat keduanya sama-sama terkejut. Bahkan Nirwana Tria sempat berseru girang. Suto tanda seru. Hentikan pertarungan ini tegas Suto Sinting. Wabah langit protes sambil menahan sakit di pinggangnya. Dia ingin membunuh Mayang Sita. Mayang Sita yang sudah berdiri namun tubuhnya sangat lemas sehingga berpegangan pada pohon itu segera ikut berkata dengan suara lemah. Diit, dia, si bayangan. Bayangan ketan, eee. Bayangan setan sambil menuding Nirwana Tria. Pendekar mabuk segera menarik lengan Nirwana Tria agar berdiri bersebelahan dengannya. Saat itu Nirwana Tria berkata kepada Suto Sinting bagai anak kecil mengadu kepada orang tuanya. Dia menyerangku lebih dulu, Suto. Tak tahu apa sebabnya, dia ingin membunuhku. Kar, karena, karena kau adalah bayangan wetan, eee. Bayangan setan timpal Mayang Sita. Kau salah duga ujar Suto kepada Mayang Sita. Siapa yang salah raga sahut wabah langit? Dengan keras. Salah duga ulang Suto memperjelas ucapannya untuk si wabah langit. Gadis cantik ini bukan si bayangan setan. Dia adalah Nirwana Tria, dari negeri pusar bumi atau dasar bumi. Dia sahabatku, cucu dari Dewa Tanah. Dewa Lintah. Dewa Tanah, Kisru Suto. Wabah langit terkejut. Dewa Tanah tanda seru. Oha tanda seru. BBE, benarkah dia cucunya si Dewa Tanah, penguasa pusar bumi itu? Benar jawab Suto Sinting tegas sekali. Boh, bohong. Waanita, wanita cantik itu pasti si bayangan setan. DDI, dia, dia bisa berubah-ubah rupa seperti siapa saja kata Mayang Sita. Tetap tak percaya, ia tampak gugup karena matanya sesekali memandang ke arah Suto Sinting. Pendekar mabuk membatin, agaknya dia benar-benar Mayang Sita. Dia bicara dengan gugup dan terbata-bata jika berhadapan denganku. Sedangkan gadis yang bercumbu denganku tadi bisa bicara dengan lancar. Oh, jika benar si bayangan setan bisa berubah-ubah rupa, tak salah lagi, pasti gadis di pohon itu adalah si bayangan setan aliasan Dani. Ia berubah menjadi Mayang Sita dan memancingku untuk bercumbu. Sialan. Tapi, diam-diam saja. Ah, malu sekali kalau sampai cerita ini didengar mereka yang ada di sini. Wabah langit tampak takut memandang Nirwana Tria. Ia bahkan sempat sedikit membungkuk penuh hormat kepada Nirwana Tria. Maafkan kebodohanku tadi, cucu Dewa Tanah kau kenal dengan kakeku, Pak Tua. Aku hanya mendengar kebesaran namanya saja. Tapi aku menjadi percaya bahwa kau adalah cucu Dewa Tanah, karena punggungmu tetap utuh menerima jurus tongkat kobraku tadi. Jika bukan orang berilmu tinggi, tak mungkin dapat menahan jurus tongkat kobraku. Lalu, wabah langit berkata kepada Mayang Sita. Jangan lagi melawannya, Mayang Sita. Dia memang bukan si bayangan setan. Dugaanmu hanya diracuni oleh dendamu sendiri. Mayang Sita tundukkan kepala, karena pendekar mabuk memandanginya. Tanda bintang. 5. Pendekar mabuk ingin buktikan kepada mereka bahwa bayangan setan telah mengubah diri sebagai Mayang Sita. Ia segera membawa mereka ke pohon besar yang dipakainya bercumbu itu. Tetapi ternyata pohon itu sudah tidak berpenghuni lagi. Sosok gadis yang menyerupai Mayang Sita telah tiada. Berarti bayangan setan telah pergi. Wabah langit berkata, mungkin dia tahu Nirwanaptria telah muncul di sekitar tempat ini. Nirwanaptria menarik nafas dan palingkan wajah, tak mau menjadi bahan perhatian Mayang Sita dan pendekar mabuk. Sementara itu, Mayang Sita yang sudah mau percaya dengan penjelasan suto serta wabah langit itu segera ajukan tanya kepada sahabat gurunya itu. Mengapa si bayangan setan segera pergi jika benar ia mengetahui kemunculan Nirwanaptria, ki? Karena dia takut sentasi wabah langit. Mengapa takut glesak Mayang Sita dengan lancar? Karena matanya tertuju pada si wajah angker berjubah biru itu. Apakah gurumu tak pernah menceritakan tentang kehancuran samudera kubur saat bersarang di Pulau Belacan, delapan tahun yang lalu? Guru tak banyak membeber cerita itu, ki, gurumu memang songong geram wabah langit. Samudera kubur saat berada di Pulau Belacan telah dihancurkan oleh pasukan dari dasar bumi atau dari negeri pusar bumi. Pasukan itu dipimpin oleh seorang gadis, cucu dari Dewa Tanah. Dan gadis itu sekarang ada di sampingmu. Meta Mayang Sita melirik Nirwanaptria, bahkan kini memandang langsung dengan posisi berdiri menghadap Nirwanaptria. Yang dipandang jadi serba salah dan akhirnya hanya tundukan kepala sambil kedua tangannya bersedekap, kakinya bermain batu secara iseng. Soto Sinting pun jadi ikut memandang Nirwanaptria, karena kekagumannya terhadap gadis itu semakin bertambah. Ia pun ingat dengan cerita perawan Sinting tentang sebuah biara yang telah runtuh dan sekarang tinggal puing-puingnya. Biara itu dulu bekas pusat perguruan Bunga Seroja. Ketika perguruan itu diambil alih oleh perikah yang an, maka orang-orang perguruan Bunga Seroja menjadi sesat dan beraliran hitam. Perguruan itu akhirnya dihancurkan oleh Nirwanaptria pada masa 50 tahun yang lalu, dan perikah yang an melarikan diri ke alam gaib. Rupanya perikah yang an kini bergentayangan lagi dan menamakan dirinya sebagai si bayangan setan, bakal serial pendekar mabuk dalam episode, Buronan Cinta Sekarat. Kini giliran Nirwanaptria yang bicara. Cerita itu tak perlu disebarluaskan, ki wabah langit, ujarnya dengan sopan dan hormat. Untuk apa membicarakan masa lalu? Bukankah lebih baik membicarakan masa sekarang, di mana bayangan setan mengganas lagi dan aku diperintahkan oleh kakek dewa tanah untuk menuntaskannya. Aku bersyukur jika kau sudah mulai turun tangan lagi, Nirwanaptria, ujar si wabah langit. Karena aku sendiri merasa belum tentu unggul melawan si bayangan setan. Kabar yang ku dengar, bayangan setan atau si perikah yang an itu bersembunyi di Bukit Lahat. Maka aku pun segera mencari Bukit Lahat sambil mencari tahu di mana pendekar mabuk berada. Mengapa kau juga mencari pendekar mabur, E.E.H. Pendekar beruk, E.E.H., Anu. Pendekar. Pendekar mabuk sentak wabah langit. Ia balas mayang sita pendek saja. Ia selalu gugup jika menyebut pendekar mabuk di depan orangnya. Kakek berpesan agar aku bekerja sama dengan pendekar mabuk. Si bayangan setan hanya bisa mati atau musnah selamanya jika yang membunuh adalah pemuda tanpa pusar. Dan pemuda tanpa pusar itu adalah suto sinting, si pendekar mabuk ini. Mayang sita terperangah dan tergagap-gagap lagi. Oh, jat. Jadi dia tidak punya pasar? E.E.H. tidak. Punya ular? Aduh, Anu, maksudku, dia tidak punya. Pusar sentak wabah langit lagi. Ia tidak punya pusar. Nirwana Tria tersenyum geli. Tanyakan sendiri pada orangnya. Wabah langit menyahut, kalau perlu, periksalah kebenarannya, mayang sita. Ah, Anu, oh, ia periksa. Eh, jangan. Tidak mau. Mayang sita menjauh sambil menghibas-ngibaskan tangannya. Pendekar mabuk dan nirwana Tria tertawa geli. Setelah keadaan tenang kembali, mayang sita telah berpindah di samping wabah langit, maka nirwana Tria mulai berbicara dengan serius kepada Suto Sinting. Berapa lama kau bertemu dengan si bayangan setan dalam wujud mayang sita? Yah, tak terlalu lama. Kami hanya bertegur sapa saja dan menanyakan mengapa mayang sita tadi malam kabur dari pondok kiwabah langit. Mayang sita menyahut, aku senunyidi, ditumpukan kayu kabar, ee, ee, kayu bakar, di belakang murah, ee, ee, di belakang rumah. Aku memang ingin sindiran, aha, anu, aku memang ingin sendirian merenungi kata-kata kiwabah langit. Goblok. Namaku wabah langit bentak si pemilik nama. Iya, maksudku, wabah langit, goblok. Eee, ae, maaf, maaf, ki mayang sita ketakutan sendiri sampai cium tangan si wabah langit. Nirwana Tria akhirnya memutuskan agar wabah langit dan mayang sita kembali ke pondok, ia dan Suto Sinting akan menuju ke Bukit Lahat, memburu si bayangan setan. Semula gadis murid yang panujum itu agak ngotot, ingin ikut ke Bukit Lahat. Tetapi Suto Sinting menetapkan dengan tegas. Kau harus tetap di pondok bersama kiwabah langit dan mahasagibas. Jika kau tak mau menurut, aku tak mau mengenalmu lagi. Ba'a, baiklah kalau begitu maumu. Akaka, aku, akan tetap di pondok, eeha, akan tetap di pondok bersama kiwabah langit dan mahasagabus, eeha. Mahesagibas, aduh, salah lagi. Siapa, ki? Pirukan. Mahisa. Mahisa. Gibas. Gibas. Mahesagibas-mahesagabres. Aduh, salah lagi. Sudah, sudah, kita pulang sekarang saja, biar urusan si bayangan setan ditangani Nirwana Tria dan Suto Sinting geram si wabah langit sambil menarik tangan Mayang Sita. Pendekar mabuk dan Nirwana Tria pandangi kepergian mereka sesaat. Begitu mereka telah menghilang dari pandangan mata, tiba-tiba Nirwana Tria memeluk Suto dan bibirnya menyambar bibir pemuda itu. Krup, hei, nakal kau. Aku kangen padamu ujar gadis cantik berlesung pipit itu. Ketika kakek dewa tanah memanggilku dan memberikan tugas menghancurkan perikah yang an dengan terlebih dulu mencari pendekar mabuk, hatiku gerang sekali. Semangatku tinggi karena aku punya kesempatan muncul di permukaan bumi dan bisa bertemu denganmu. Maka dari kabar ke kabar, ku peroleh keterangan bahwa si pendekar mabuk sedang memburu bayangan setan ke Pulau Belacan atas permintaan tolong dari Adipati Jayangrana. Teropong batinku mengatakan, kau tidak ada di Pulau Belacan. Metu batinku pun mencarimu hingga akhirnya ku temukan kau ada di sekitar pantai porong. Lalu ku peroleh keterangan dari panembahan panca lingga, bahwa kau bergerak ke arah sini. Maka aku pun memburumu ke sini. Nirwana Tria bicara dengan berapi-api, seakan menampakkan betul kegembiraannya dapat bertemu dengan pendekar mabuk, ia memang terpikat oleh ketampanan dan keromantisan seng pendekar mabuk. Namun karena ia tahu, pendekar mabuk sudah mempunyai calon istri sendiri, yaitu Diyah Sariningrum anak dari Ratu Kartika Wangi yang dihormati, maka ia tak berani merebut pemuda itu dari hati Diyah Sariningrum. Ia hanya memanfaatkan bunga-bunga indah yang bermekaran di masalah jangsi pendekar mabuk itu. Sambil melangkah mendaki perbukitan, pendekar mabuk sempat ajukan tanya kepada Nirwana Tria yang sebenarnya sudah berusia tiga kali lipat usia Suto Sinting itu. Apakah kau tahu, bagaimana caranya si bayangan setan dapat menirukan wujud dari Mayang Sita? Dia bisa mengambil alam pikiran seseorang dan mewujudkannya dalam bentuk nyata. Barangkali saat itu kau memikirkan Mayang Sita dengan segala permasalahannya, sehingga pikiranmu diambil dan ia membentuk diri menyerupai alam pikiranmu itu. Ia mempunyai ilmu Aji Samar Dewi yang bisa membuat dirinya berubah-ubah wujud. Bisa saja ia berubah menjadi binatang atau raksasa. HMM pendekar mabuk menggumam sambil manggut-manggut. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Maksudku, bagaimana cara mengetahui bahwa binatang atau seseorang itu adalah penyamaran dari si bayangan setan? Tato di pahanya akan selalu ikut serta dalam setiap perubahannya, walaupun tato itu tidak hidup seperti jika berada di pahanya sendiri, pendekar mabuk hanya membatin, Oh, pantas waktu tadi ku ciumi pahanya, aku melihat ada tato kecil di sana. Tapi tak jelas bentuknya, sehingga ku sangka hanya tompel biasa. Rupanya tato kecil itu berbentuk kupu-kupu. Ah, kurang ajar betul si anda nih itu. Aku nyaris dibuatnya ternoda. Untung belum sempat ku berikan jimat keramatku ini kepadanya. Benar-benar geladia. Ku sangka si mayang sita gairahnya sebuas itu. Tak taunya si setan keparat yang punya gairah. Nirwana Tria sempat curiga dengan bungkamnya mulut Suto itu. Benarkah kau tadi hanya bicara-bicara biasa dengan jelmaan si bayangan setan? HMM, ya, benar Suto mempertegas jawabannya agar tak timbulkan kecurigaan lagi di hati gadis itu. Tidak terbuat yang bukan-bukan? Tidak. Kenapa kau bertanya begitu padaku? Nirwana Tria tersenyum kalem. Kau sangka aku tak tawa takmu kalau sudah berhadapan dengan seorang gadis cantik dalam keadaan hanya berdua di tempat sepi. Suto Sinting tertawa pahit. Aku tak serendah dugaanmu. Itu tak mungkin kulakukan. Seandainya hal itu kulakukan, tentunya aku sudah mati dimakan si bayangan setan. Nirwana Tria tersenyum sinis, ia tak akan melukaimu atau membunuhmu. Bahkan ia tak mungkin mengunyah dagingmu walau sedikitpun, kenapa kau yakin dia tak akan membunuhku karena dia pasti tahu bahwa kau adalah pemuda. Tanpa pusar. Satu pantangan yang tak berboleh dilanggar olehnya adalah membunuh atau memakan daging orang yang tidak punya pusar. Oh, ya tanda seru Suto Sinting terperanjat dan semakin penasaran. Seandainya dia nekat membunuhku atau memakan dagingku, bagaimana jadinya? Seluruh ilmunya akan hilang seketika itu juga. Oh, pendekar mabuk menggut-menggut lagi. Oleh sebab itu, kakeku menyarankan agar aku menemuimu dan mengatakan bahwa hanya kau lah orang yang bisa membinasakan si perikah yang an itu, ujar Nirwana Tria dengan serius. Karena jika ia melawanku, ia hanya bisa kukalahkan namun tak bisa kubunuh, ia akan segera kabur dan hilang entah kemana, lalu muncul kembali beberapa tahun kemudian, seperti halnya kali ini. Pendekar mabuk tarik napas dalam-dalam. Secara tak langsung ia telah mendapat mandat dari Dewa Tanah untuk hancurkan si bayangan setan. Hatinya merasa bangga mendapat kepercayaan sebesar itu. Tetapi ia belum tahu bagaimana Kero mengalahkan si bayangan setan. Tentunya tidak seperti ia mengalahkan lawan-lawannya yang lain. Bayangan setan mempunyai segudang ilmu, lanjut Nirwana Tria. Kau harus hati-hati. Jangan sampai ia melarikan diri lagi. Jangan sampai pula ia merasa lebih baik mati bersama daripada mati sendirian. Apakah kau tahu di mana letak kelemahan si bayangan setan itu? Tanya Suto Sinting terang-terangan meminta petunjuk dari gadis cantik yang tampak lebih muda darinya itu. Nirwana Tria pun ternyata tidak meremahkan pertanyaan itu dan ia memberikan jawaban dengan sungguh-sungguh. Kelemahan si perikah yang an atau si bayangan setan itu terletak di, di antara kedua pahanya. Kurasa kau tahu maksudku, Suto. Pendekar mabuk justru hentikan langkah dan memandang dengan dahi berterut. Kau tidak sedang bergurau, Tria. Tidak. Karena menurut keterangan kakeku, ketika tubuh perikah yang an tersiram cahaya iblis, yang tidak terkena cahaya hanya bagian mahkotanya saja. Jadi, tempat itu adalah tempat yang rawan, alias tempat apesnya. Apa maksudnya, cahaya iblis itu? Kahaya merah yang keluar dari gerhana matahari. Kekuatan iblis terpancar melalui gerhana matahari berupa sinar merah kebiru-biruan. Siapapun yang terkena sinar merah itu, maka ia akan memiliki kekuatan iblis yang sungguh dasyat. Tetapi tidak setiap ada gerhana matahari, maka akan muncul cahaya iblis itu. Seribut tahun sekali cahaya iblis itu akan terpancar dari gerhana matahari. Dan selama ini, hanya si perikah yang an yang pernah tersiram cahaya iblis pada saat terjadi gerhana matahari, karena pada saat itu ia sedang lakukan semadi telanjang di puncak sebuah gunung, pendekar mabuk sempat membatin, unik juga letak kelemahannya itu. Kalau sejak tadi aku sudah mengetahuinya, tentu saat di atas pohon itu aku sudah bisa membunuh si bayangan setan. Sangat bisa, sebab kelemahannya itu terbuka lebar-lebar. Tapi mengapa justru ku beri kenikmatan, ya? Ah, bodoh sekali aku ini. Tiba-tiba Nirwana Tria menahan lengan suto hingga pemuda itu hentikan langkahnya. Metu si gadis memandang sekeliling dengan jeli. Pendekar mabuk ikut memandang sekelilingnya, karena gerakan metu Nirwana Tria mengisyaratkan datangnya bahaya di sekitar mereka. Ada apa, Tria bisik suto sinting karena tak melihat ada sesuatu yang mencurigakan. Kau dengar suara lalat menggong. Pendekar mabuk tajamkan pendengaran sebentar. HMM, ya, dia memutar-mutar sekitar kita. Tapi gerakannya sukar kulihat. Ada apa dengan lalat itu? Adakah bangkai atau benda busuk di sekitar sini belum ku periksa. Tapi menurut pengciumanku, tak. Ada benda busuk di sini. Kalau begitu, seekor lalat yang terbang itu adalah lalat yang tidak wajar. Maksudmu, lalat yang kurang ajar. Tidak wajar tegas Nirwana Tria. Pasti bukan lalat sembarangan. Bersiaplah, suto. Firasatku mengatakan, kehadiran kita sudah mulai disambut oleh si bayangan setan yang mengubah diri menjadi seekor lalat. Gawat gelgumam suto sinting sambil meraih bumbung tuaknya. Mereka mulai merenggang jarak. Nirwana Tria mencabut pedangnya yang pendek, namun dapat menjadi panjang dalam satu sentakan tenaga dalam tertentu. Bu-u-ung. Bu-u-ung. Lalat itu perdengarkan bunyinya sambil mengelilingi mereka berdua. Suto sinting semakin percaya terhadap dugaan Nirwana Tria. Jika lalat itu adalah lalat liar, tak mungkin hanya terbang mengelilingi mereka berdua. Maka kedua mata pendekar mabuk pun dipertajam dengan tali bumbung tauk mulai melilit di genggaman tangannya. Menjauhlah, suto. Biarku hadapi sendiri lalat keparat itu. Pendekar mabuk sengaja memberi tempat bergerak untuk Nirwana Tria. Suara lalat mendengung makin jelas mengelilingi Nirwana Tria. Tapi gerakan lalat itu tak bisa dilihat oleh suto maupun Nirwana Tria. Gadis itu akhirnya pejamkan mata. Ia mulai lakukan gerakan dengan berdasarkan ketajaman pendengarannya. Tanpa memejamkan mata, maka konsentrasinya akan terpecah belah dan tebasan pedangnya akan meleset dari sasaran. Kejap berikut, Nirwana Tria mengibaskan pedangnya dalam gerakan yang nyaris tak terlihat oleh pandangan mata suto. Wut, 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 wes, wu-ung. Lalat itu justru terbang meninggi. Nirwana Tria hentikan gerakan dan tetap pejamkan mata. Pendekar mabuk mencari lalat itu dengan pandangan yang tertuju ke atas. Tapi tetap saja tak melihat seekor lalat yang terbang dan mendengung pelan. Beberapa saat kemudian dengung lalat itu terdengar mendekat kembali. Awas, Tria ujar suto mengingatkan. Nirwana Tria tidak menjawab, namun badannya bergerak memutar pelan-pelan sambil tetap pejamkan mata. Hal itu terjadi cukup lama. Sampai akhirnya, pedang Nirwana Tria berkelebat dan menjadi panjang sendiri dalam gerakan menebas ke samping dua kali. Wut, wu-wut, wu-ur, wu-ur, wu-ur. Suara dengung lalat pun tak senyaring tadi. Nirwana Tria masih pejamkan mata dan bergerak memutar dengan pelan. Tapi kali ini ia perdengarkan suaranya kepada suto sinting. Dia jatuh. Kau melihatnya, suto. Sedangku cari jawab suto sinting sambil menyimak suara dengung yang rusak itu. Aku telah menebas sayap kirinya, kata Nirwana Tria. Periksalah jika kau dapatkan dia. Mungkin sekarang ada di sebelah kiriku. Di bawah, suto. Pendekar mabuk memeriksa bagian kiri Nirwana Tria. Tiap jengkal tanah diperhatikan. Namun ia tak menemukan binatang kecil itu. Nirwana Tria membuka mata, karena suara dengung itu telah hilang dan tak muncul-muncul lagi. Dia telah pergi kumamnya dengan nada menggeram jengkel. Hei, ada sesuatu yang kutemukan di atas daun ini seru suto sinting yang membuat Nirwana Tria segera mendekatinya. Sehelai daun semak liar berwarna hijau pupus menjadi pusat perhatian mereka. Di atas daun itu tampak noda hitam kecil yang jika diperhatikan baik-baik ternyata adalah selembar sayap seekor lalat. Sayap inilah yang kutebas tadi, kata Nirwana Tria. Pendekar mabuk hanya membatin, gila. Kecepatan jurus pedangnya memang luar biasa. Dia bisa memastikan bahwa tebasan pedangnya telah kenai salah satu sayap lalat itu. Dan sekarang terbukti ada selembar sayap lalat di daun ini. Benar-benar hebat jurus pedang yang dimilikinya. Atau mungkin pedang pusakanya itulah yang mempunyai kehebatan sedemikian tinggi. Pantas jika pedang itu dinamakan pedang lidah naga. Sebaiknya kita, Nirwana Tria tak jadi lanjutkan kata-katanya, karena tiba-tiba mereka mendengar suara dengung yang lebih besar dan sepertinya menggema. Wajah gadis itu tampak tegang saat memandang suto sinting, membuat suto sendiri jadi berkerut dai. Suara dengung itu makin besar ujarnya kepada Nirwana Tria. Apakah lalat itu juga menjadi sebesar kerbau tanya suto asal cuap saja. Kurasa kini yang datang serombongan lalat beracun yang ingin menyerang kita, suto. Bersiaplah Nirwana Tria melompat dalam jarak empat langkah dari suto. Mereka sama-sama menghadap ke timur, karena suara dengung besar itu datang dari timur. Dahisi pendekar mabuk semakin berkerut kuat-kuat ketika ia melihat bayangan hitam bergerak berombak-ombak menuju ke arahnya. Bayangan hitam itu tak lain adalah ratusan ekor lalat kiriman si bayangan setan yang tentunya masing-masing membawa racun mematikan. Mereka datang dalam jumlah banyak, Tria minggirlah. Cari tempat terlindung. Kuancurkan. Sendiri rombongan lalat itu ujar Nirwana Tria. Tidak. Ini giliranku, Tria. Mundurlah kata pendekar mabuk sambil membuka bumbung tuaknya, ia segera menenggak tuak. Yang ditelan hanya sedikit, sisanya disimpan dalam mulut, sehingga kedua pipi pemuda tampan itu mengembung besar. Nirwana Tria tak mau mengecewakan suto, ia pun bergegas mundur dengan siap-siaga lepaskan pukulan yang akan menghancurkan ratusan lalat yang berombak-ombak itu. Mereka terbang dalam ketinggian sebatas kepala suto sinting. Tapi suto yakin lalat-lalat itu akan segera merendah dan menyergap mereka bersama racun yang ada di kaki mereka. Ketika rombongan lalat itu lebih dekat lagi, pendekar mabuk segera lakukan lompatan tinggi dalam gerakan bersalto maju. Wuuu, wuuu. Lompatan itu melebih ketinggian barisan lalat. Pada saat posisi suto menukik di atas barisan lalat, tuak dalam mulutnya segera disemburkan. Itulah jurus sembur beromoi waha yang memercikan bunga api saat tuak disemburkan. Dua agers. Terak, terak, peletak, praak, traatak, peletak, traak. Terdengar suara seperti berondongan jagung bakar. Lalat-lalat itu terbakar oleh semburan tuak yang memercikan bunga api. Suara gemeretak membuat tanah menjadi hitam beberapa saat kemudian. Rumpu tertutup oleh ratusan bangkai lalat yang menghangus. Semburan panjang dari mulut suto tadi telah berhasil membunuh semua lalat yang ada dalam rombongan tanpa nama itu. Hanya satu ekor yang lolos dari semburan tuak suto tadi. Satu ekor lalat tersebut segera mendengung dalam terbangnya yang menukik tinggi lalu menghilang di sela-seladahan pohon rindang. Pendekar mabuk bermaksud mengejar yang seekor itu, tetapi Nirwana Pteria sudah lebih dulu berseru kepadanya. Jangan kejar. Dia akan membawamu kejebakan yang berbahaya. Pendekar mabuk segera sadar tentang peringatan itu, sehingga ia tak berani lanjutkan pengejarannya. Hati seng pendekar pun membatin, kalau dipikir-pikir memang tak pantas, sebagai pendekar kau yang dikejar-kejar seekor lalat. Apa kata orang yang tak tahu jika melihat tingkahku tadi? Nirwana Pteria berkata, kalau begitu kita sudah berada di dekat sarang si bayangan setan. Kita serang saja dia sebelum dia mempermainkan kita dengan makhluk jelmaannya seperti tadi. Bagaimana kita bisa menyerang jika kita tak melihat bentuknya? Kata suto. Bukankah kau bisa keluar masuk alam gep? Apa maksudmu suto kerutkan dahi? Perikah yang an mempunyai pintu sendiri untuk keluar masuk ke alam gep bagi dirinya maupun bagi para pengikutnya. Pergunakan kesaktianmu itu agar bisa melihat di mana mereka berada. Pendekar mabuk segera ingat tentang noda merah di keningnya yang tak bisa dilihat oleh sembarang orang. Noda merah itu pemberian dari calon mertuanya, Ratu Gusikarti Kawangi. Noda merah itu selain sebagai tanda bahwa suto adalah manggalayu dan negeri puri gerbang surgawi di alam gaib. Juga sebagai kunci untuk keluar masuk alam gaib. Baka serial pendekar mabuk dalam episode, Manusia Seribu Wajah. Noda merah di keningnya yang sebesar biji jagung itu jika diusap dengan tangan kiri bisa untuk melihat kehidupan alam gaib. Tapi jika diusap dengan tangan kanan membuat suto dapat keluar masuk ke alam gaib. Maka pendekar mabuk pun segera mengusap keningnya dengan tangan kiri. Sela aap. Ia pun lenyap dari pandangan matu dan telah berada di alam gaib. Nirwanatria menyusul kepergian suto dengan merapatkan kedua tangannya di dada, belas. Nirwanatria pun menghilang, dan kini berada di alam gaib bersama si pendekar mabuk. 6. Ternyata di alam gaib itu, pendekar mabuk dan Nirwanatria melihat sebuah bangunan megah dari batuan putih. Tepi bangunan itu dilapisi logam sejenis emas yang berkilauan. Bangunan itu berada di puncak bukit yang harus didaki dulu oleh pendekar mabuk dan Nirwanatria. Bukan hal sulit bagi mereka untuk mendaki bukit itu. Masing-masing menggunakan ilmu peringan tubuh dan mampu melesat seperti anak panah. Zla'aab, Zla'aab. Dalam sekejap mereka sudah mencapai tangga berbatu putih yang menjadi pintu gerbang bangunan megah itu. Pantas mereka tak pernah bisa menemukan di mana persembunyian si bayangan setan, karena ia tinggal di alam perbatasan ini ujar suto seperti bicara pada diri sendiri. Nirwanatria menyenggol lengan suto dan berbisik, Dua orang penjaga gerbang mendekati kita. Kau satu yang berbaju merah, aku yang berbaju biru. Setuju. Yang mana saja aku selalu setuju dengan usulmu, pria jelek Nirwanatria masih sempat berseloroh, karena memang ia sangat tenang menghadapi kedua penjaga gerbang yang tadi ada di depan tangga. Dua orang itu sama-sama berbadan besar dan bersenjata bola berduri. Bola besi itu mempunyai rantai yang berhubungan dengan gagangnya. Mereka sama-sama berwajah lebih angker dari si wabah langit. Mau apa kalian kemari, hah bentak si baju merah. Nirwanatria tidak menjawab, demikian pula pendekar mabuk. Keduanya sama-sama lepaskan pukulan jarak lima langkah berupa sinar yang keluar dari tangan mereka. Nirwanatria keluarkan sinar hijau, dan kebetulan Suto Sinting pun keluarkan sinar hijau dari jurus pecah raga yang dipakai menyerang si gober itu. Klap, dap, belaar, belegaar. Tak ada satu kedipan. Kedua penjaga berwajah angker itu kini menjadi berwajah pucat. Mereka tumbang dalam keadaan hancur tak bernyawa. Bola besi berduri ternyata sia-sia digenggamnya sejak kemarin-kemarin, toh nyawa mereka langsung minggat begitu pendekar mabuk dan nirwanatria muncul di depan mereka. Suara ledakan itu jelas mengagetkan mereka yang ada di dalam bangunan megah tersebut. Dan sudah tentu mereka menangkap datangnya bahaya, sehingga tak heran ketika mereka menghambur keluar menuruni tangga, mereka sudah bersenjata dan siap menghadapi pertarungan. Lebih dari 15 orang menuruni tangga yang jumlahnya sekitar 30 anak tangga itu. Nirwanatria dan pendekar mabuk tak merasa gentar sedikitpun. Mereka masih tampak kalem. Aku menghadapi mereka, kau menembus ke dalam dan cari si perikah yang an. Hancurkan dia sebelum sempat kabur lagi ujar nirwanatria. Kau sanggup menghadapi mereka jangan mengecilkan kemampuanku, Suto. Maaf, ku sangka kau hanya bisa menciumku saja ujar Suto berseloroh. Lalu mereka berdua sama-sama menyongsong orang-orang yang sedang menuruni tangga tersebut. Pendekar mabuk berusaha menerobos masuk dengan mengibaskan bumbung tuaknya beberapa kali. Mereka yang terhantam bumbung tuak bertenaga dalam tinggi tak pernah sempat mengerang lebih dari satu kali. Sementara itu, nirwanatria dengan pedang lidah naganya bergerak cepat melumpuhkan mereka yang pada umumnya buas-buas dan liar-liar. Cepat masuk seru nirwanatria setelah ia menyingkirkan tiga orang yang menghadang langkah Suto Sinting. Tiga orang itu dihantam dari arah samping dengan sinar biru yang keluar dari ujung kedua jari nirwanatria. Sinar tersebut menembus pinggang ketiga orang itu dan robohlah mereka tanpa mau bernapas lagi. Ternyata yang keluar dari bangunan megah itu semakin banyak. Tapi pada saat itu, pendekar mabuk berhasil menerobos masuk dengan jurus gerak silumannya, sementara nirwanatria menghadapi mereka dengan kelincahan yang sukar diimbangi oleh mereka. Pendekar mabuk tiba di bangsal utama. Beberapa lelaki bertelanjang dada yang mempunyai tubuh kekar dan kulit hitam segera menyerangnya. Namun mereka dapat disinkirkan dalam waktu singkat. Sehingga Suto Sinting segera masuk lebih dalam lagi. Salah seorang pengawal bersenjata cambuk menyerang Suto dari belakang. Cetak aar. Pendekar mabuk tersenta dan memekik dengan suara tertahan, karena cambuk itu melilit kuat di bagian dadanya. Makin lama lilitan cambuk terasa makin menjerat dan nyaris menembus ke daging dan tulangnya. Wajah pendekar mabuk menjadi merah karena darahnya tak bisa mengalir lagi. Dengan sentakan kaki pelan, tubuh pendekar mabuk akhirnya melambung ke atas dan bersalau mundur. Wuut. Tali cambuk berhasil dipegangnya saat ia berada di udara, lalu disentakan ke depan dengan kekuatan penuh. Wuut. Si pemegang cambuk terlempar kuat dan kepalanya membentur dinding dengan keras. Pra-a-a. A-au pekiknya memanjang, karena kepala itu segera mengucurkan darah. Pendekar mabuk cepat lepaskan diri dari lilitan cambuk itu, kemudian ia segera menerjang orang tersebut dengan tendangan kakinya. Wuut. Berus. He-eh orang itu mendolik, lehernya tergencet kaki Suto dengan dinding. Di mana si bayangan setan itu? Katakan sekarang juga atau ku tekan lebih kuat lagi kakiku ini hardi Suto. Orang itu tak mau sebutkan, rupanya ia ingin menjadi pengawal setia si bayangan setan. Tapi Suto Sinting semakin memperkuat tekanan pada kakinya sehingga orang itu tersentak dengan mulut terbuka dan lidah terjulur. Di mana dia? Katakan, maka akan ku lepaskan kakiku ini. Orang itu memang tak bisa menjawab, tapi tangannya menuding ke arah sebuah kamar berpintu emas. Kamar itu terletak di lantai atas yang dapat terlihat dari tempat Suto berada. Terima kasih kata Suto, kemudian melepaskan kakinya sambil menjejak ke atas. Jiz. Prook. Dagu orang itu remuk, dan kejap kemudian nyawanya pun melayang karena terlalu lama tercekik lehernya oleh kaki Suto. Pendekar mabuk menuju ke lantai atas. Ia tidak menggunakan tangga yang ada, melainkan menggunakan ilmu peringan tubuhnya. Dalam satu gerakan salto ia sudah bisa mencapai lantai atas tersebut. Wut. WS. Begitu tiba di depan pintu berlapis semas, Pendekar mabuk segera sentakan kakinya menendang dengan tenaga dalam tersalur penuh ke kaki tersebut. Berak aak. Pintu pun jebol, lalu seraut wajah cantik yang sedang berbaring di ranjang mewah itu sunggingkan senyum menawan. Anda nih tanda seru gumam Suto sinting kepada perempuan berambut panjang yang telah melepaskan jubah hitamnya yang berbola-bola kuning itu. Tak perlu sekasar itu, Suto. Seharusnya kau tahu bahwa aku telah tunduk padamu ucap anda nih atau si bayangan setan yang cantik, seksi, dan menampakkan kemontokan dadanya, ia kini melepas jubah hitamnya dengan mata memandang sayur penuh tantangan bercumbu. Aku sudah lama menunggumu di sini, Suto. Pendekar mabuk bagaikan kehilangan semua bahasanya. Lidahnya menjadi keluh mana kala kain tipis penutup pinggul itu tersingkap. Tato gambar kupu-kupu terlihat jelas di paha kiri andani yang dulu pernah bercumbu dengan Suto sinting itu. Tak kusangka kaulah si bayangan setan yang keji itu, andani geram Suto sinting dengan langkah pelan dekat di ranjang. Andani makin perlebar belahan kainnya dengan merenggangkan kaki. Suto sinting berdebar-debar memandang sesuatu yang mengintip dari balik kain tipis itu. Jangan marah padaku, Suto. Aku hanya melakukan tuntutan batinku yang tak bisa kuhindari lagi ini. Barangkali kepada orang lain aku memang kejam, tapi kepadamu sebenarnya aku tunduk, Suto. Datanglah lebih dekat, tak mungkin aku akan menyakitimu, sayang. Pendekar mabuk menarik napas dalam-dalam. Andani, kau sudah terlalu banyak makan korban. Rasa-rasanya sukar sekali untuk diampuni oleh siapapun. Apakah kau akan membunuhku? Tak ada jalan lain untuk menghentikan tindakan kejimu selama ini, andani. Barangkali aku memang harus mengakhiri masa hidupmu yang sesat tanpa batas lagi itu tegas Suto sinting dengan dada bidang tampak menantang. Dada itu penuh keringat yang membuat metu andani selalu tertuju ke sana. Perempuan itu tampak bergeirah sekali pandangi dada Suto yang penuh keringat dan kekar itu. Suto, aku berjanji akan hentikan segala tindakanku, asal aku selalu ada di sampingmu. Kau tutur andani dengan suara-suara yang membangkitkan gairah seorang lelaki, ia tetap berbaring dengan siku menopang tubuhnya. Kau tak mungkin bisa bersamaku, karena aku sudah mempunyai seorang kekasih. Siapa kekasihmu? Pendekar tampan andani akhirnya bangkit dan turun dari ranjang dengan gerakan lembut. Ia berdiri di depan Suto dalam jarak kurang dari satu jangkauan. Sambil menatap dengan metu sayur penuh harap, ia mengulangi pertanyaannya yang belum dijawab oleh Suto Sinting itu. Siapa kekasihmu, sayang? Dia seriningrum, Gusti Mahkota Sejaptil. Oh, si penguasa negeri puri gerbang surgawi itu benar. Aha, itu bisa kuatasi. Aku dapat kalahkan dia dengan mudah. Sekarang pun bisa ku kirimkan penyakit kepadanya dan ia akan mati dalam sekejap. Kau tak perlu takut kepadanya, Suto. Tangan perempuan itu mulai nakal, walau masih dalam batas mengusap-usap keringat di dada Suto Sinting. Aku mau hentikan tindakanku selama ini, jika kau izinkan aku hidup di sampingmu. Aku menyukai kehangatanmu, Suto, bisiknya, lalu tanpa ragu-ragu lagi mengecup dada Suto. Kecupan itu merayap ke kiri hingga menemukan titik hitam di dada Suto, lalu memaguknya beberapa saat sambil tangannya mulai merayap ke bawah dan meremas lembut apa yang ditemukannya di sana. Pendekar mabuk mulai terbuai dan gairahnya yang tadi tertunda itu terbakar kembali. Tapi ia buru-buru ingat serangan lalat beracun tadi. Maka tubuh perempuan itu cepat-cepat disentakan menjauh. Kita bukan sepasang kekasih, namun sepasang musuh, Andani tegas Suto Sinting. Kau tak mau berdamai denganku, Suto ujar Andani dengan nada manja. Aku tak punya waktu untuk berdamai lagi denganmu. Roh para korban tak bersalah menuntut tindakanku lebih tegas lagi kepadamu. Kau tak takut kehilangan kemesraanku. Pendekar mabuk membuang bayangan indah saat bermesraan dengan Andani di atas sebuah pohon. Lalu ia segera teringat nasib Ramajiwana, Seng menantu Adipati Jayangrana itu. Di mana Ramajiwana? Katakan, di mana dia bentak Suto Sinting. Andani menjawab dengan kalem, Oh, dia satu-satunya lelaki yang bisa lolos dari pelukanku. Tapi dia sekarang terjerat di perkampungan kusta, Ia tak tahu seperti apa tempat persembunyiannya itu. Kini ia terkena penyakit kusta dan aku tak mau mendekatinya lagi. Hii-hihi. Sambil berkata demikian, Andani melepaskan penutup dadanya. Bahkan kain penutup bagian bawahnya pun dilepaskan pelan-pelan. Kau boleh membunuhku, Suto. Tapi berikan aku kemesraanmu yang dasyat itu sekali saja. Setelah itu kau boleh membunuhku. Tak ada kemesraan lagi bagimu, Andani. Kalau begitu kau sangat mengecewakan diriku, Suto. Sejak dulu seharusnya aku mengecewakan dirimu. Jahanam bentak Andani tak sabar lagi. Tangannya. Disentakan ke depan dan seberkas sinar biru melesat menghembus dada Suto Sinting kurang dari sekejap. Kla'a'ap. Jeruk. A'a'ah Suto terlempar ke belakang dan mementur dinding. Dadanya hangus dan hawa panas bagai merambat ke sekujur tubuh. Ia segera menenggak tuaknya. Namun baru tertenggak sedikit, Andani telah mengibaskan tangannya tanpa bergerak dari tempatnya. Wuut. Wu'u weh. Suto Sinting bagaikan dihantam dengan kayu balok besar. Tubuhnya yang sedang menenggak tuak itu terlempar dan mementur dinding sebelahnya. Beruus. Tuak tumpah, namun tak semuanya. Pendekar mabuk mengerang sambil menutup tuak. Ia segera mengerahkan tenaganya untuk menahan rasa sakitnya. Aku sudah siap mati bersama, soto klap, klap, klap. Tiba-tiba dari tiga sisi dinding keluar sinar merah serempak ke arah soto sinting, padahal tangan Anda nih hanya dijentikan seperti memanggil seekor ayam. Tiga sinar itu bergerak cepat, membuat soto sinting hanya bisa melesat ke atas hingga kepalanya membentur langit-langit kamar. Duh uh, belegaar. Ledakan dasyat terjadi saat ketiga sinar itu saling bertemu di tempat berdiri soto tadi. Anehnya, dinding kamar tersebut tak menjadi jebol, sedangkan barang-barang lainnya menjadi porak-poranda. Andani tetap berdiri di tempat dengan wajah berangnya. Soto sinting jatuh di lantai bagai terbanting karena kepalanya membentur langit-langit kamar dengan keras. Namun dia sempat berpikir ketika Andani mendekatinya, dan kedua kaki Andani ada di depan wajahnya. Kalau dia sudah siap mati bersama, ini berbahaya sambil soto teringat kata-kata Nirwana Tria tadi. Aku harus memujuknya agar ia tak punya niat mati bersama. Dengan suara ketus, si bayangan setan berkata, mengapa kau tak menyerangku, hah? Tak mampukah kau melakukannya? Aku tak tega jawab soto. Aku teringat kemesraan yang pernah kita nikmati di atas pohon saat itu. Hik, 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 hik. Dan kau rupanya ketagihan, soto? Jangan berkata begitu. Aku malu, Andani sambil soto masih duduk di lantai dan mendongakan kepala. Andani yang sudah tak berlapis apapun itu menyeringai kegirangan. Tunjukkan sikapmu yang ketagihan itu, soto, sambil Andani mendekatkan paha ke wajah soto. Paha itu tersentuh bibir soto. Bibir itu sengaja memagut pelan. Andani mulai mendesis kecil, ia mengangkat satu kakinya, ditumpangkan di atas sebuah bangku yang tadi terpental dan jatuh dalam posisi miring itu. Kecuplah seperti dulu lagi, soto, oha, naikkan kecupanmu, terus naik ik ik. Oha. Tapi tiba-tiba tangan soto yang memegangi bambu tuaknya segera menyodok ke atas dengan tenaga dalam penuh. Sodokan itu tepat kenai mahkota kenikmatannya. Wut, jaap. A-a-a-a-a. Andani alias si bayangan setan memekik keras-keras, ia tak tahu bahwa soto sudah mengetahui di mana letak kelemahannya, ia tak menyangka bumbung tuak itu akan menyodok mahkotanya hingga hancur dan menyemburkan darah. Untung tubuh itu segera melayang dan mementur dinding, sehingga semiwuran darah tak sampai membasahi wajah soto. Tubuh Andani jatuh bersimbah darah. Darah pun membanjir di lantai. Jurus mabuk lebur gunung telah hancurkan rahasia si bayangan setan yang jago rayu itu. Tapi agaknya Andani masih belum kehilangan nyawanya, ia masih bisa bangkit berdiri dengan sempoyongan. Wajahnya berubah menjadi tua, keriput, dan kulitnya pecah-pecah menyeramkan. Rambutnya pun memutih dan mulai rontok helai demi helai. Giginya meruncin berwarna hitam mengerikan. Kau menghianatiku, soto. Kau menyakitiku. HRRRK ia menyeringai sambil mengangkat kedua tangannya yang mulai berkuku panjang dan hitam itu. Pendekar mabuk segera bangkit, namun tiba-tiba tubuh tua menyeramkan itu melayang dengan cepat menerkam leher pendekar mabuk. HRR. WS. Keraas. Kuku-kuku runcing itu menancap di leher soto, mencengkeram kuat membuat napas soto terhenti seketika. Namun dalam keadaan segenting itu, tangan soto masih sempat menyodok ke depan dalam keadaan jari tangan lurus dan miring. Blah-et. Zuh-ur. Sinar perak telah terlepas dari ujung tangan soto dan menembus ke perut si bayangan setan. Seketika itu cengkeraman ke-10 kuku itu melemah. Soto sinting segera tarik diri dan jatuh bersimbah darah. Luka di lehernya sangat parah. Sementara si bayangan setan akhirnya tumbang dalam keadaan tubuhnya terpotong-potong pada setiap persendiannya. Jurus yuda telah digunakan soto dalam keadaan sangat terpaksa seperti tadi, dan jurus itulah yang mengakhiri riwayat hidup si bayangan setan alias perikahiangan. Soto ooo. Soto ooo tanda seru suara Nirwana Tria terdengar berlari-lari di lantai bawah. Soto sinting tersandar di dinding dalam keadaan leher robek dan mengucurkan darah. Ketika Nirwana Tria berhasil temukan soto, gadis itu memekik kaget dan segera menghambur memeluk soto sinting. Soto tanda seru. Kau terluka tanda seru. Oha. Kau terluka, soto. Tak apa, suara soto serak. Aku hanya tak kuat mengangkat bumbung tuaku. Beri aku minum tuaku ini, tria. Ba, baik. Baik. Buka mulutmu, sayang Nirwana Tria sempat panik. Tapi untung ia dapat menuangkan tua ke mulut soto dan luka soto pun bisa segera teratasi. Semuanya sudah hancur, soto. Semuanya sudah binasa ujar Nirwana Tria. Bayangan setan pun sudah binasa. Lihatlah dia sambil soto menuding potongan tubuh si nenek tua yang sebenarnya adalah wujud asli si bayangan setan alias perikah yang an itu. Nirwana Tria akhirnya tertawa sambil memeluk soto, lalu mereka segera keluar dari alam gap dengan senyum kemenangan. Soto Sinting sengaja sempatkan diri menenteng kepala nenek tua itu sebagai bukti bahwa si bayangan setan telah tiada. Kematian bayangan setan segera menyebar kemana-mana. Nama soto Sinting dan Nirwana Tria pun ikut menjadi bahan pembicaraan tiap tokoh persilatan. Sementara itu, Rama Jiwana berhasil ditemukan soto di perkampungan penderita kusta, ia tak berani pulang ke Kadipaten karena tertular penyakit yang mengerikan itu. Tapi soto Sinting segera menyembuhkan Rama Jiwana dengan tuaknya. Bahkan para penduduk perkampungan kusta itu pun kini menjadi sehat dan tak pernah menderita penyakit kusta lagi sejak mereka meminum tuak sakti si pendekar mabuk. Selesai. Terima kasih.